Gemuruh. Suara gemuruh dan pemotongan yang dihasilkan oleh petir tidak henti-hentinya. Suara keras ini saja sudah cukup untuk membunuh orang normal. Petir menyambar terus-menerus antara langit dan bumi, tetapi Luan, yang berdiri di tepi lubang, tidak terpengaruh oleh petir itu sama sekali. Berdiri di tepi lubang, Luan memandangi lubang yang tampaknya tak berujung itu. Pemandangan di bawah sepenuhnya tertutup oleh petir, dan dia tidak bisa melihat ujung lubang sama sekali. Selain itu, lubang itu dipenuhi dengan energi petir yang kuat, cukup untuk membahayakan makhluk tingkat surga. Mengapa berbeda dengan batu dewa tersembunyi? Luan menoleh untuk melihat ketiganya dan bertanya dengan dingin. Ketiganya kaget, dan salah satu dari mereka dengan cepat berkata, sebenarnya pemandangan di batu dewa tersembunyi itu bukan terekam kemarin, tapi sebulan yang lalu saat kita pertama kali menemukan makhluk aneh ini. Meskipun Thunder Cross Star awalnya memiliki kekuatan petir, ia hanya akan melepaskan petir dalam jumlah besar di iklim ekstrim. Tidak akan pernah seperti ini. Sejak kemunculan makhluk aneh ini, dengan tempat ini sebagai pusatnya, tanah di luar menjadi semakin kacau. Seperti sebulan yang lalu. Alis Luan berkerut saat dia melanjutkan membaca. Tidak aneh jika perubahan sebesar itu terjadi dalam sebulan. Yang aneh adalah masih ada kekuatan yang begitu kuat setelah satu bulan. Artinya makhluk aneh ini mengandung banyak energi petir. Tanpa pergi ke bawah tanah dan mengalaminya secara pribadi, Luan tidak yakin apakah dia bisa mendekati makhluk aneh itu. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa petir besar ini bukanlah jebakan yang dibuat oleh orang-orang ini. Orang-orang ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Akan sangat merepotkan jika menjatuhkan ketiga orang ini. Dia bisa membiarkan mereka pergi atau membunuh mereka. Di balik topeng, Luan berpikir, ingin segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika mereka berasal dari spirit Rache, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, ini adalah makhluk tingkat surga di sungai bintang surgawi. Tidak mudah bagi makhluk tingkat surga untuk berkultivasi ke tingkat ini. Jika orang-orang ini bisa bergabung dengan tentara, mereka akan berguna bagi sungai bintang surgawi. Namun, saat Luan ragu-ragu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di sisi lain lubang. Luan dan ketiga tawanan segera menyadarinya. Sinar cahaya ini datang dari arah yang sama dengan mereka berempat, namun posisi akhirnya lebih dari 200 ribu kaki jauhnya dari mereka. Hati Luan menegang. Dia melihat cahaya yang muncul di kejauhan dan langsung melihat ketiga orang. Bukankah kamu bilang tidak ada orang lain yang bisa datang ke sini? Luan segera berteriak dengan suara rendah. Mereka bertiga juga kaget, dan wajah mereka langsung pucat. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi karena mereka tidak berbohong. Jika semua temannya mati, seharusnya tidak ada yang datang ke sini. Kami tidak berbohong. Salah satu dari mereka buru-buru berteriak. Suaranya bergetar, hampir seperti hendak menangis. Sekarang mereka telah melihat harapan untuk bertahan hidup. Mereka takut orang dari rasroh ini pada akhirnya akan membunuh mereka. Mereka memohon belas kasihan. Kami tidak tahu mengapa ada orang yang datang. Semua yang kami katakan adalah benar. Luan mengerutkan kening. Mungkinkah orang-orang yang dibebaskannya telah kembali? Namun, orang-orang itu juga sangat lemah. Mengapa mereka datang ke sini begitu mereka kembali? Bahkan jika mereka khawatir teman mereka akan membocorkan rahasianya, benda asing ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil kembali. Mengapa mereka terburu-buru? Kecuali, dia membawa serta pembeli lain. Mata Luan menjadi dingin. Jika pembelinya adalah ahli alam Raja Surgawi, dia pasti akan menemukannya di sini. Dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Jika pihak lain bukan ahli alam Raja Surgawi, dia pasti bisa pergi dan berbicara dengannya. Dia yakin dia bisa pergi hidup-hidup. Luan berbicara lagi, berkata kepada mereka bertiga, ayo pergi. Ayo pergi bersama. Dengan itu, Luan menggunakan kekuatan kematian untuk mengendalikan mereka bertiga agar bergerak ke arah ini. Ketiganya tidak berani melepaskan diri. Apalagi mereka juga ingin tahu siapa yang datang. Mereka berempat bergerak menuju cahaya di kejauhan. Tentu saja, orang-orang di kejauhan juga memperhatikan mereka. Lebih dari 200 ribu kaki terlalu dekat. Ketika Luan dan tiga orang lainnya berhenti pada jarak 10 ribu kaki, orang-orang di tempat ini berinisiatif untuk membubarkan cahaya, memperlihatkan orang-orang di dalamnya. Ketika tiga orang di samping Luan melihat sosok dalam kelompok itu, tubuh mereka bergetar hebat. Bos. Mereka bertiga berteriak kaget. Benar sekali, sosok ini adalah pemimpin dari 14 orang, bos mereka. Saat bos melihat mereka bertiga, dia juga sangat terkejut. Entah itu bos atau mereka bertiga, mereka tidak menyangka pihak lain masih hidup. Karena Luan telah memberitahu mereka bertiga bahwa rekan mereka telah terbunuh, mereka bertiga segera menyadari bahwa orang dari rasroh ini berbohong. Adapun bosnya, dia terkejut karena ketiga temannya benar-benar membawa orang rasroh ini ke sini dan kebetulan bertemu dengan mereka. Orang-orang di sampingnya adalah pembeli yang dia hubungi secara diam-diam. Menabrak mereka oleh teman-temannya berarti dia langsung terlihat. Mereka bertiga tidak menyadari hal ini. Mereka hanya berpikir bahwa melihat teman mereka akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Namun, mereka tidak menyangka Luan akan membantu mereka menyadari hal ini. Dia langsung berkata kepada bos di kejauhan, seperti yang diharapkan, kamu diam-diam menghubungi pembeli lain. Saya sangat penasaran. Setelah kamu menjual barang tersebut, bagaimana kamu menjelaskannya kepada temanmu? Apakah Anda akan mengatakan bahwa benda itu hilang tanpa bekas? Atau Anda akan meninggalkannya begitu saja dan mengubah penampilan Anda dan terus hidup? Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga gemetar hebat. Mereka segera menyadari sesuatu dan buru-buru melihat pembeli di samping bosnya. Pembeli ini, mereka bertiga pernah melihatnya sebelumnya. Toh, mereka juga hadir saat pembeli dihubungi. Mereka semua mengira orang-orang ini tiba-tiba kehilangan minat terhadap barang tersebut dan menghilang. Mereka tidak pernah menyangka bos akan menghubungi mereka secara pribadi. Bos telah menghianati mereka. Setelah menyadari hal ini, mata mereka bertiga dipenuhi amarah dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Mereka mengira semua orang akan menghianati mereka, tetapi mereka tidak pernah mengira bos akan menghianati mereka. Bos telah berkali-kali menasihati semua orang untuk mengutamakan tim. Dia sangat sungguh-sungguh dalam nasihatnya. Itu juga karena kepercayaan mereka pada bos sehingga mereka bersedia membentuk tim dengan dia sebagai intinya. Fakta bahwa bos telah menghianati mereka membuat mereka merasa kedinginan dari lubuk hati yang paling dalam. Namun, betapapun dinginnya cuaca, itu tidak sepenting nyawa mereka. Bahkan jika bos telah menghianati mereka, selama mereka bisa bertahan, mereka akan membiarkan masa lalu berlalu. Bos, salah satu dari mereka langsung berteriak, selamatkan saya. Mendengar ini, Luan memandang orang ini. Orang ini begitu ketakutan hingga langsung tutup mulut dan tidak berani berbicara lagi. Luan kemudian melihat ke arah bos di kejauhan. Dia tidak peduli dengan bosnya, tapi dia sangat prihatin dengan para pembeli ini. Mereka sangat murah hati dan semua barang yang mereka ambil adalah harta karun dari planet abadi. Selain empat klan utama, tidak ada seorang pun dari aliansi tripartit yang dapat meninggalkan planet abadi. Sengoku dan klan bintang penyebaran tidak akan memiliki banyak informasi. Ini berarti orang-orang ini berasal dari klan Hachiko atau kemungkinan besar dari klan Roh. Totalnya ada enam orang, dan kenamnya memakai topeng, sama seperti dia. Saat dia membawa mereka bertiga ke sini, dia sudah menggunakan kekuatan kematian. Mereka berenam pasti telah melihat kekuatan kematian dan mengetahui bahwa dia berasal dari klan Roh. Lalu, kini gilirannya memastikan identitas mereka. Siapa kamu? Luan memandang mereka berenam dan bertanya dengan keras. Mereka berenam memandang Luan secara bersamaan. Untuk sesaat, tidak ada yang mengatakan apapun. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Selama mereka tidak menyerang, dia hanya perlu menunggu jawaban dengan tenang. Benar saja, setelah sekitar lima tarikan napas, kenamnya berubah. Namun, perubahan ini mengejutkan Luan dan tiga orang di sampingnya. Orang yang paling dekat dengan bos tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, seberkas cahaya berdarah keluar dan memasuki punggung bos dari jarak kurang dari tiga meter. Kemudian, itu ditembakkan dari depan hati bosnya. Ledakan. Tubuhnya tertusuk, dan lubangnya lebih besar dari kepalan tangan. Hatinya telah hancur total. Mata bos langsung melebar. Dia melihat ke bawah ke lubang berdarah di dadanya dan kemudian berbalik untuk melihat orang yang menyerangnya. Orang yang menyerang juga melihat ke arah bosnya. Bos melihat topeng orang lain. Itu berbeda dengan topeng Luan. Bos dapat dengan jelas melihat mata orang lain. Mata pihak lain sangat dingin. Membunuhnya seperti membunuh seekor semut. Mungkin mereka tidak ingin membiarkannya hidup sejak awal. Saat bos hendak mengatakan sesuatu dan hendak menghancurkan dirinya sendiri, seberkas cahaya berdarah muncul dan mengenai kepalanya. Kepala bos segera meledak. Dan mayatnya terlempar ke lubang yang dalam di depannya. Gemuruh. Petir yang kuat di lubang yang dalam menghantam mayat bosnya. Setelah kehilangan seluruh pertahanannya, tubuh bos dengan cepat dihancurkan oleh petir. Seluruh tubuhnya hangus dan berasap. Setelah membunuh bosnya, keenam orang itu tidak peduli sama sekali. Mereka terus melihat ke arah Luan. Setelah itu, salah satu dari mereka bertanya dengan suara yang sangat dingin. Kamu berasal dari klan mana? 4102. Dia berbicara dalam bahasa Spirit Rache. Tiga orang di samping Luan benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pembelinya juga berasal dari Spirit Rache. Mereka mengira pembelinya berasal dari Sungai Bintang Surgawi. Sungai Bintang Surgawi dan Perlombaan Roh adalah musuh Bebu Yutan. Hanya ada satu orang dari Spirit Rache di sini. Setiap orang memiliki musuh yang sama dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi satu orang. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Dalam sekejap, wajah ketiga orang itu berubah pucat. Pikiran mereka menjadi kosong seolah berhenti berpikir. Luan tentu saja tidak peduli dengan mereka bertiga. Selama mereka di sini, ketiganya telah kehilangan tujuan. Terlebih lagi, setelah dia memastikan bahwa enam orang itu berasal dari Rasroh, mereka bertiga pasti akan mati. Bahkan jika dia membiarkan mereka bertiga pergi, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, Luan memutuskan untuk bergerak. Saat mereka bertiga putus asa, dia mengangkat tangannya. Seketika, tiga sinar darah keluar dan menembus telinga kiri dan kepala ketiga orang itu. Dalam sekejap, mata ketiga orang itu melebar dan dengan cepat berlumuran darah. Mereka bertiga segera kehilangan seluruh kekuatannya dan tubuh mereka terjatuh. Bang, bang, bang. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah dan menimbulkan tiga bunyi gedebuk. Saat ini, hanya enam orang dari Spirit Rache dan Luan yang tersisa. Kamu berasal dari klan mana? Luan tidak menjawab setelah dia menarik tangannya. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. Jika mereka berasal dari klan tingkat atas, selain klan Lu, energi kematian lima klan lainnya memiliki karakteristik tertentu. Aura mereka berbeda dengan energi kematian biasa. Meski tidak jelas, Luan masih tahu. Namun, jarak antara kedua pihak adalah sepuluh ribu kaki. Ada juga energi petir yang kental di antara mereka. Luan tidak bisa merasakan aura pihak lain dan tidak tahu apakah mereka berasal dari klan tingkat atas. Ketika mereka berenam mendengar orang dari Rasroh di depan mereka mengajukan pertanyaan, mereka semua mengerutkan kening. Jika bukan karena tidak baik bertindak gegabu sebelum mengetahui identitas pihak lain, bahkan orang Rasroh dari klan tingkat atas tidak akan berani berbicara kepada mereka seperti ini. Mereka berenam tidak menjawab pertanyaan Luan. Untuk sesaat, kedua belah pihak terdiam, yang ada hanya suara guntur dan kilat. Ketika Luan melihat pihak lain tidak berbicara, dia tidak bersikeras untuk bertanya. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, karena tidak ada pihak yang mau mengungkapkan identitas mereka, tidak perlu membuang waktu. Anda dan saya tidak memiliki permusuhan di antara kita. Kami berdua di sini untuk makhluk aneh ini. Mengapa kita tidak melihat siapa yang mendapatkannya terlebih dahulu? Setelah dia selesai berbicara, sosok Luan tiba-tiba bersinar, langsung berubah menjadi cahaya merah darah yang melesat langsung menuju lubang yang dalam. Mereka berenam kaget saat melihat ini. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu saja. Benda aneh ini sangat penting. Tidak peduli dari klan mana pihak lain berasal, mereka tidak bisa menyerah. Oleh karena itu, mereka semua segera bergerak dan terbang menuju lubang yang dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, jumlah mereka berenam melebihi Luan, dan mustahil bagi mereka untuk bersaing secara adil dengannya. Pemimpinnya segera memerintahkan dua orang lainnya, kalian berdua pergi dan hentikan dia. Sisanya, ikuti saya untuk mengambil benda asing itu. Iya. Mereka berlima segera merespon, dan dua orang yang dipanggil segera terbang menjauh, langsung menuju Luan dengan kecepatan penuh. Kecepatan yang luar biasa. Luan telah mengamati ke enam sosok itu. Kecepatan mereka terlalu cepat. Di matanya, itu hampir seperti bayangan yang terlintas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang sangat besar antara dirinya dan pihak lain. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa menggunakan alam dewa iblis. Saat ini, pihak lain belum memasuki alam dewa iblis. Ini berarti bahwa begitu pihak lain memasuki alam dewa iblis, kekuatan mereka akan jauh melebihi miliknya. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan kematian dan bukan kekuatan lainnya. Ruang di sini kacau. Kecuali dia menggunakan kekuatan kegelapan, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Hal ini segera menempatkan Luan dalam situasi yang sulit. Namun, Luan tidak panik. Dia juga tidak menggunakan kekuatannya yang lain. Namun, dia tidak mau mengambil inisiatif untuk berhenti. Bagaimanapun, ini bukanlah medan perang biasa. Dia masih memiliki banyak peluang. Ledakan. Luan segera melepaskan kekuatan kematian. Kekuatan kematian yang agung segera menyebar dengan dia sebagai pusatnya, melonjak keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah kekuatan petir yang kacau, hal itu menyebabkan kekuatan kematian menyebar lebih cepat. Bahkan meningkat dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat. Luan tidak menggunakan teknik spiritual apapun. Dia baru saja melepaskan kekuatan kematian. Hal ini menyebabkan area tersebut dengan cepat tersapu dan dilarikan ke arah dua orang yang terbang di atasnya. Karena penutupnya yang berdarah, targetnya langsung menghilang dari pandangan mereka. Mata mereka bergetar. Mereka berdua menyadari bahwa orang ini sangat lemah. Entah itu kecepatan atau kekuatan energi spiritual yang dilepaskan, itu semua adalah buktinya. Tidak hanya itu, kalau dilihat dari aura berdarahnya, pada dasarnya mustahil baginya untuk berasal dari klan tingkat atas, kecuali dia berasal dari klan Lu. Namun, klan Lu tidak memiliki kebiasaan memakai topeng. Setelah memastikan bahwa pihak lain bukan dari klan tingkat atas, mereka berdua tidak memiliki keraguan. Karena di klan Roh, rahasia 90 ribu tahun hanya bisa dieksplorasi oleh klan tingkat atas. Semua klan dan kekuatan yang tersisa dilarang ikut campur, termasuk klan tingkat atas. Setelah ditemukan, klan tingkat atas tidak akan berbelas kasihan dan pasti akan membunuh mereka semua. Ingin menggunakan cahaya berdarah untuk bersembunyi. Karena perbedaan kekuatan yang mutlak, mereka berdua tidak takut sama sekali dan segera bergegas menuju cahaya berdarah. Namun kenyataannya, tidak mudah bagi mereka berdua untuk menemukan Luan. Saat ini, ketujuh orang tersebut sudah berada di tepi tanah, yaitu lubang yang dalam. Kekuatan petir di sini sangat kuat. Jika mereka menggunakan teknik Roh berskala besar, pertama-tama mereka akan dilawan secara paksa oleh petir, yang malah akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Bahkan sulit untuk melepaskan teknik Roh berskala besar, apalagi persepsi. Kekacauan petir membuat persepsi mereka tidak melebihi seratus kaki. Biarpun mereka menyerbu ke dalam cahaya berdarah, mereka hanya bisa mencari secara membabi buta sambil melepaskan kekuatan mereka untuk melihat apakah mereka bisa memaksa orang ini keluar dari cahaya berdarah. Gemuruh. Segera, lusinan sinar berdarah keluar dari cahaya berdarah, tetapi di bawah pengaruh petir, sinar tersebut tidak bergerak terlalu jauh sebelum menghilang. Dan karena munculnya sinar berdarah, cahaya berdarah di udara menjadi lebih intens. Meskipun jaraknya masih sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan lubang yang dalam, semakin sulit bagi mereka berdua untuk menemukan Luan. Kenyataannya, Luan telah dipukul, tapi dia terkena ujung sinar berdarah itu. Selain itu, Luan sendiri belum melepaskan terlalu banyak pertahanan, sehingga ledakannya tidak besar. Meskipun orang-orang klan roh merasakan sedikit perubahan, dalam lingkungan yang kacau seperti ini, mereka tidak tahu dari mana asalnya. Aku memukulnya. Orang itu segera berkata kepada temannya, cepat temukan dia. Orang lain mengangguk, dan mereka berdua berpencar untuk mencari. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan Luan. Luan, yang dipukul, tidak mengeluarkan suara. Saat ini, bahu kanan dan lengan kanannya berlumuran darah. Dia segera meminum obat mujarab dan terus melepaskan energi spiritualnya untuk memperluas area yang terkena cahaya berdarah tersebut. Gemuruh. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Bahkan petir yang agung pun tidak dapat menutupi suara energi spiritual yang menyapu. Dengan bantuan petir, cahaya berdarah meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Lebar cahaya berdarah itu segera melebihi 40 ribu kaki, dan karena Luan terus turun, kedalamannya sudah melebihi 100 ribu kaki. Cahaya berdarah bercampur dengan petir, dan jangkauannya menjadi lebih besar, membuat mereka berdua semakin sulit menemukan sosok Luan. Mereka tidak menyangka orang ini begitu licik sehingga bisa membuat rencana seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Berengsek. Keduanya berkumpul lagi, dan salah satu dari mereka segera berkata, tidak peduli apa, pihak lain harus berada di bawah agar bisa menggunakan penutup cahaya berdarah untuk bergerak ke bawah. Sekarang, kita tidak bisa lagi menghentikan cahaya berdarah itu. Ayo cepat temukan musuh sebelum cahaya berdarah itu tenggelam. Oke, rekannya setuju, dan mereka berdua segera bergegas menuju dasar cahaya berdarah. Kecepatan mereka berdua jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya berdarah, dan mereka dengan cepat mencapai dasar cahaya berdarah. Keduanya saling berpandangan, mengangguk, dan langsung bertepuk tangan. Tiba-tiba, pesona yang kuat muncul. Pesona berdarah itu dilepaskan secara paksa oleh energi petir yang sangat kaya, dan segera menempuh jarak lebih dari 100 ribu kaki. Jika mereka berada di luar, salah satu dari mereka dapat dengan mudah melepaskan pesona lebih dari 100 ribu kaki, tapi di sini, 100 ribu kaki adalah batas bagi mereka berdua. Mereka mendorong pesonanya ke atas, mencoba menghentikan cahaya berdarah itu turun. Pesona 100 ribu kaki memang cukup, karena bagian depan cahaya berdarah itu kurang dari 100 ribu kaki. Kecepatan pesonanya sangat cepat, dan bagian depan cahaya berdarah tidak akan bisa mengelak tepat waktu. Jadi, ledakan. Pesona 100 ribu kaki dan bagian depan cahaya berdarah bertabrakan dengan hebat. 4.103 Penghalang dan lampu merah darah bertabrakan, dan tubuh kedua orang rasroh itu bergetar saat mereka merasakan kekuatan yang salah. Lampu merah darah yang mereka tabrak tidak memiliki banyak kekuatan. Ini bukan karena mereka lebih kuat dari lawan mereka. Bahkan jika itu masalahnya, jika lawan mereka berada di depan lampu merah darah, tabrakannya tidak akan seringan sekarang. Tidak ada seorang pun. Benar, tidak ada siapa-siapa. Luan tidak berada di depan lampu merah darah, jadi dia tidak bisa merasakan lawannya. Untuk menghindari konfrontasi langsung, dia hanya bisa menghindari bergerak di depan. Disitulah dia paling rentan. Tidak hanya itu, dia juga tidak tinggal di tengah lampu merah darah, karena disitu juga dia rentan. Dia berada di tepi lampu merah darah, terus-menerus melepaskan energi kematian ke arah tengah, sehingga dia bisa menghindari terkena penghalang. Namun, lawannya terlalu kuat, begitu kuat bahkan ketika penghalang itu bertabrakan dengan energi kematiannya, Luan tidak dapat merasakannya tepat waktu. Ledakan. Luan tiba-tiba merasakan kekuatan besar melewatinya. Kekuatan yang kuat membuatnya bergidik, dan dia segera berbalik untuk melihat ke kanan. Apa yang dilewatinya tentu saja merupakan penghalang. Luan berada di tengah penghalang dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki, sekitar 15 ribu kaki, jadi dia tidak terkena penghalang tersebut. Namun, aura penghalang membuat Luan merasa sangat tertekan. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan, jika dia terkena kekuatan ini, dia tidak hanya akan terluka parah, dia juga akan terpaksa menggunakan kekuatan aslinya. Beruntung. Luan melepaskan energi kematiannya dengan sekuat tenaga, dengan cepat memperluas cahaya merah darah di sekelilingnya. Dengan bantuan petir yang kacau, dia menggunakan lampu merah darah untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dua orang rasroh melewati lokasi Luan dan melihat cahaya merah darah menyebar, mereka segera menyadari bahwa Luan berada dalam batas 25 ribu kaki. Keduanya segera berhenti mengendalikan penghalang, berbalik, dan bergegas menuju batas dengan kecepatan penuh. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Mata kedua orang spirit Rache itu tajam. Biarpun mereka belum memasuki alam dewa iblis, mereka yakin bisa mengalahkan lawannya. Melihat cahaya merah darah yang melonjak dengan cepat di depan mereka, mereka pasti tidak bisa melampaui 10 ribu kaki sebelum mereka tiba. Karena mereka menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, mustahil bagi mereka berdua untuk melepaskan penghalang selama proses tersebut. Jika tidak, kecepatan mereka akan berkurang drastis. Keduanya menggunakan mantra roh masing-masing. Salah satu dari mereka mengirimkan ular panjang yang tak terhitung jumlahnya ke arah cahaya merah darah, sementara yang lain mengirimkan sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mantra roh yang dilepaskan oleh mereka berdua bukannya tanpa titik buta, jangkauan mantra mereka pasti lebih dari 80 persen. Dengan kecepatan secepat itu, mustahil lawan bisa mengelak. Mereka tidak percaya lawan mereka akan seberuntung itu. Dia baru saja menghindari dampak penghalang setinggi 10 ribu kaki, dan sekarang, dia menghindari serangan yang mencakup lebih dari 80 persen area. Memang benar, Luan tidak seberuntung itu. Walaupun dia sudah segera mengubah arahnya dan meninggalkan pusat lampu merah darah, dia tetap tidak bisa menghindari serangan lawannya. Suara mendesing. Seberkas darah dengan diameter seribu kaki tiba-tiba muncul di belakang tubuh Luan. Tanpa Luan menyadarinya sama sekali, pancaran darah menghantam tubuhnya dengan deras. Ledakan. Sosok Luan langsung tertembak. Karena kekuatan pancaran darah terlalu kuat, semuanya melewati cahaya merah darah, menyebabkan Luan terkena juga. Dia segera terbang keluar dari lampu merah darah. Uh! Luan memuntahkan seteguk darah, tapi semuanya ditangkap oleh tangan kanannya. Bukan karena reaksi Luan yang cukup cepat, tapi saat dia terbang menuju tepi, tangannya sudah berada di depan mulutnya, menutupinya dengan erat. Di saat yang sama, dia melepaskan lapisan pertahanan mantra roh di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan sebanyak mungkin. Bahkan dengan tingkat pertahanan tertentu, meskipun pancaran darah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pancaran darah, ia masih mampu melukai Luan, dan itu tidak ringan sama sekali. Darah yang dia keluarkan segera mengalir ke tangan kanannya karena Luan sangat jelas bahwa sekali dia dipukul, momen setelah dia dipukul akan menjadi kelemahan terbesarnya. Pada saat ini, tubuhnya akan terdorong oleh kelembaman serangan tersebut, dan pada saat yang sama, darah di tubuhnya akan berada dalam kekacauan, membuatnya sulit untuk menggunakan gerakan apapun. Musuh pasti bisa segera menemukannya dan bergegas ke arahnya. Saat ini, jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia akan berada dalam bahaya besar. Luan akan melakukan yang terbaik untuk membuat celah sesedikit mungkin, jadi dia menggunakan tangannya untuk menampung darah. Dia sama sekali tidak perlu melihat di mana musuh berada. Dia tahu bahwa mereka pasti ada di belakangnya, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuang setegup besar darah ke belakangnya. Pengorbanan Darah Ledakan Darah meledak Kekuatan setegup darah yang besar tidaklah lemah, terutama bagi Luan. Itu sebanding dengan serangan kekuatan penuh darinya. Ledakan tersebut dikombinasikan dengan gelombang petir yang kacau menyebabkan kekuatan kematian dengan cepat menyebar melalui lubang yang dalam, dengan cepat menempuh jarak lebih dari 10 ribu kaki. Harus diketahui bahwa ketika dua orang spirit race menyerang, mereka pasti akan memperlambatnya, atau bahkan memaksanya untuk berhenti. Dan Luan, yang terkena serangan itu, pasti akan terlempar lebih dalam ketander abis, menyebabkan jarak antara keduanya semakin meningkat. Kedua orang rasroh secara alami mengetahui hal ini. Mereka mengira selama mereka bisa memaksa musuh keluar, akan mudah mengejar musuh yang terluka. Namun, ledakan darah yang tiba-tiba di depan mereka mengejutkan mereka, menyebabkan mereka kehilangan pandangan terhadap musuh ini lagi. Bagi Luan, ledakan pengorbanan darah sudah sangat dekat dengannya. Itu menyakitinya, tapi itu juga meningkatkan kecepatannya dan memungkinkan dia menyelam lebih dalam ketander abis. Saat ini, Luan tertinggal jauh dari empat orang rasroh lainnya. Kemungkinan besar keempat orang rasroh telah mencapai dasar jurang dan bahkan mendapatkan benda asing. Namun, apapun yang terjadi, Luan tidak bisa menyerah. Sebaliknya, dia ingin pergi dan melihat-lihat. Sudah terlambat baginya untuk kembali dan memberi tahu istrinya. Bahkan jika benda asing itu benar-benar diambil oleh pihak lain, dia setidaknya harus melihat seperti apa benda asing itu dengan matanya sendiri dan secara pribadi merasakan auranya. Ledakan pengorbanan darah sama sekali tidak mempengaruhi keinginan Luan. Pil di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan lukanya. Dia bergegas turun dengan seluruh kekuatannya, tidak peduli apa, untuk mencapai akhir. Namun, ujung jurang itu lebih jauh dari yang dibayangkan Luan. Jika itu adalah lubang dalam yang ditunjukkan oleh batu dewa tersembunyi, Luan seharusnya sudah mencapainya sekarang. Namun, saat ini, dia terbang ke bawah dengan seluruh kekuatannya dan tidak dapat melihat dasarnya. Diameter lubang yang dalam masih sangat besar. Seolah-olah dasar planet ini telah tenggelam. Meski bintang Tundercross sangat besar, jarak terbangnya masih dangkal, apalagi inti planet. Namun, lubang sebesar itu sungguh mengejutkan. Apa yang paling ditakuti Luan adalah, apakah ini benar-benar sebuah lubang yang bisa diciptakan oleh benda asing alam surga? Tetapi meski dengan kekhawatiran ini, Luan tidak berhenti bergerak ke bawah. Selama tekanan guntur dan kilat di sekitarnya tidak terlalu besar sehingga dia tidak tahan, dia tidak akan berhenti. Setelah pengorbanan darah meledak, Luan tidak menggunakan cahaya berdarah untuk menembus ke bawah seperti sebelumnya. Sebaliknya, setelah memulihkan sejumlah kekuatannya, dia segera bertepuk tangan dengan sekuat tenaga. Segera, kekuatan kematian seperti ledakan kembang api, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menyapu menuju jurang maut. Ledakan cahaya berdarah meliputi area seluas lebih dari 20 ribu kaki, dan diameter setiap sinar tidak lebih dari 6 kaki. Di saat yang sama, sosok Luan dengan cepat menghilang. Jelas sekali bahwa dia bersembunyi di salah satu sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ledakan kembang api berwarna darah mencapai puncaknya, kedua individu rasroh menerobos ledakan pengorbanan darah. Saat mereka melihat pemandangan di bawah mereka, hati mereka langsung tenggelam. Area seluas itu tidak mungkin mereka tutupi, tapi melepaskan energi dalam jumlah besar secara paksa akan menyebabkan setiap berkas cahaya berdarah menjadi sangat lemah. Mereka akan segera dihancurkan oleh guntur dan kilat. Keduanya tidak salah, tapi saat kembang api berwarna darah itu akan menghilang, salah satu berkas cahaya berdarah tiba-tiba meledak. Kembang api raksasa berwarna darah lainnya muncul. Saat kembang api kedua berwarna darah mekar, kembang api pertama belum menghilang. Ketika kembang api berwarna darah kedua mekar hingga puncaknya, kembang api pertama akhirnya menghilang. Kembang api kedua berwarna darah sama besarnya, menyebabkan kedua individu spirit raceh semakin mengerutkan kening. Mereka tidak bisa menonton lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, mereka harus mencobanya. Bagaimana jika mereka cukup beruntung bisa memaksa musuh keluar? Cepat tangkap dia. Salah satu dari mereka berteriak, dan keduanya secara bersamaan terbang ke bawah dengan kecepatan penuh. Namun pada saat itu, ledakan lain terjadi, menyebabkan keduanya gemetar hebat. Karena Ketika kembang api kedua mekar hingga puncaknya, keempat berkas cahaya berdarah tiba-tiba meledak pada saat yang sama, mekar sekali lagi. 4.104 Pancaran darah dari empat ledakan terletak di empat sisi kembang api kedua. Jarak mereka lebih dari 15.000 kaki satu sama lain. Dan ledakan ini sangat mengejutkan mereka berdua. Tapi keduanya tidak bodoh. Mereka tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang berada di dua tempat. Mereka segera mengerti bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu ketika dia melepaskan kembang api. Kempat berkas darah ini bukan terbentuk oleh kembang api, melainkan kekuatan lain yang sengaja dilepaskan oleh orang tersebut. Namun, sulit untuk melihat perbedaan antara pancaran darah dalam kembang api yang kacau balau. Gaya ini akan meledak setelah terbang dalam jarak tertentu atau setelah menghadapi gangguan yang kuat. Itu sebabnya kembang api bermekaran ke segala arah. Tapi, kempat kembang api itu mekar di kempat sisinya secara bersamaan. Area yang terlibat berdiameter lebih dari 30.000 kaki. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang area seluas itu secara bersamaan. Salah satu dari mereka buru-buru memandang yang lain dan bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Orang tersebut memaksa dirinya untuk tenang dan langsung berkata dengan suara pelan, meski terjadi ledakan di mana-mana, namun jika orang tersebut ingin terus tenggelam, dia harus mengeluarkan ledakan lagi. Mari kita kejar semua kekuatan spiritual dan menunggu ledakan berikutnya muncul. Semuanya dimulai dari awal. Orang lain segera mengangguk setuju. Keduanya bergegas turun dengan kecepatan penuh. Keduanya terlalu cepat. Bahkan kembang api yang meledak terlalu lambat dibandingkan keduanya. Segera, mereka berdua bergegas ke dasar semua kekuatan spiritual. Namun, kali ini, tidak ada ledakan lagi. Kembang api yang meledak ke segala arah menghilang. Semua kembang api menghilang, hanya menyisakan pancaran darah di tander abis. Sinar darah ini melonjak di tander abis, tapi semuanya mengarah ke bawah. Sama seperti tinta yang menetes ke dalam air, tinta itu akan terus menyebar ke bawah dan diwarnai. Sinar darah lebih dari 30.000 kaki terus berjatuhan. Meskipun berkas darah pada akhirnya akan menjadi lebih tipis, pada saat ini, berkas darah tersebut cukup untuk menghalangi garis pandang dan menyembunyikan sosok itu. Keduanya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hal itu membuat hati mereka semakin berat. Tapi untungnya, pancaran darah ini menghilang dengan sangat cepat. Bagaimanapun, kembang api itu bukanlah lautan darah. Mereka dengan cepat mencair dan tidak tenggelam terlalu jauh. Mereka berdua segera mendongak, tapi hati mereka bergetar sekali lagi. Tidak seorang pun. Dengan mata terbuka lebar, mereka berdua melihat sekeliling lagi. Tidak ada pancaran darah yang dapat menghalangi pandangan mereka, tetapi mereka tidak menemukan sosok Luan. Di mana dia? Kemana dia pergi? Tiba-tiba keduanya panik. Menurut mereka, meski lawan ingin melarikan diri dari jurang tersebut, mustahil untuk melarikan diri dari jurang tersebut dalam waktu sesingkat itu. Mereka seharusnya melihatnya. Tapi sekarang dia menghilang begitu saja, mereka tidak dapat menemukan alasannya. Mereka hanya bisa mencari secara membabi buta. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan secara alami tidak pergi, dia juga tidak menggunakan kekuatan kegelapan. Seperti yang dipikirkan oleh dua klan Rasroh, Luan memang menyembunyikan empat berkas darah khusus di dalam kembang api, itulah sebabnya ledakan kedua terjadi. Namun, mereka berdua tidak mengharapkan tujuan sebenarnya dari Luan. Luan tidak ingin menggunakan empat ledakan itu untuk terus tenggelam. Sebaliknya, dia ingin menggunakan ledakan tersebut untuk mencapai tepi lubang. Karena dia tidak bisa melihat dasar jurang, ditambah dengan pelepasan jurang petir yang begitu kuat secara terus-menerus, Luan tahu betul bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Jika dia terkena serangan mereka lagi, meskipun itu hanya serangan area efek seperti sebelumnya, dia akan terluka parah di tempat. Pada saat itu, meskipun dia ingin melarikan diri, dia akan berada dalam bahaya. Ini terlalu berbahaya, jadi dia harus mencari cara lain untuk tenggelam. Metode yang ditemukan Luan sangat sederhana. Itu untuk memasuki tanah di tepi lubang dan turun ke dalam tanah. Tidak peduli seberapa besar jurangnya, ia pasti memiliki tepian. Setelah melepaskan kembang api tiga kali berturut-turut, Luan berhasil mencapai tepi jurang. Meski masih ada jarak tertentu, namun tidak terlalu jauh. Di bawah naungan cahaya merah darah, dia berhasil terbang ke penghalang yang dibentuk oleh tanah. Di bawah kekuatan penghancur petir, penghalang itu telah ditekan ke kondisi yang sangat kokoh, sebanding dengan pertahanan seorang penggarap alam langit. Bukan karena Luan tidak bisa menembus pertahanan di sini, tapi jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan menimbulkan suara keras dan memperingatkan kedua klan spirit Rache. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Luan percaya bahwa tidak ada kultifator alam langit di sini. Kalau tidak, para penggarap alam langit tidak perlu bergerak. Para penggarap alam langit bisa saja mengeluarkan benda asing itu. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Sekalipun hanya ada satu dari sepuluh ribu peluang, jika Luan menggunakan kekuatan lain, akibatnya adalah kematian. Karena itu, tekanan kematian masih sangat besar bagi Luan. Namun, Luan tetap memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang lain, yaitu kekuatan spasial. Penghalangnya stabil, yang berarti ruang di dalamnya stabil. Biarpun dia tidak menggunakan kekuatan kegelapan, dia masih bisa memasuki ruang kedua. Namun, memasuki ruang kedua dari ruang stabil dari ruang kacau adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Spreading Star Rache. Luan belum pernah melihat orang lain dengan kemampuan ini. Karena itu, saat ini, Luan menggunakan metode ini. Biarpun dia tidak menggunakan kekuatan kegelapan, jika dia ditemukan, hanya kematian yang akan menunggunya. Suara mendesing. Sosok Luan dengan cepat memasuki penghalang dan menghilang ke udara. Seolah-olah dia masuk melalui penghalang, tidak meninggalkan jejak di tepi penghalang. Tidak hanya tekanan dari kedua klan Spirit Rache yang terlalu besar, tetapi bahkan kekuatan petir pun memberi banyak tekanan pada Luan. Terlebih lagi, saat dia terus menyelam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya semakin kuat. Menurut kekuatan ini, tidak lama kemudian petir di jurang memiliki efek menekan pada Luan. Bahkan mungkin secara paksa menekan kekuatan Luan ke tingkat guru surgawi tingkat 8. Suara mendesing. Di ruang kedua penghalang, Luan dengan cepat menukik dan mempercepat pemulihannya. Di tepi penghalang, dia bisa dengan jelas merasakan batas ruang yang kacau. Begitu dia mencapai dasar jurang, Luan akan bisa merasakannya dengan segera. Namun, ada kerugiannya. Luan hanya bisa merasakan bahwa ruang di luar penghalang itu kacau, tapi dia tidak tahu sejauh mana kekacauan itu. Dengan kata lain, dia tidak mengetahui kekuatan petir di luar. Jika dia dengan terburu-buru meninggalkan penghalang dan memasuki lightning abis, dan kekuatan petir bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Luan, Luan mungkin terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Meski sangat berbahaya, itu jauh lebih baik daripada tidak bisa mencapai dasar jurang. Luan terus menyembuhkan saat dia turun. Dia benar-benar tersembunyi di ruang kedua, dan tidak ada yang bisa menembus persepsinya ke dalam ruang kedua. Karena itu, dia hanya menggunakan teknik kembali ke surga di tubuhnya untuk mempercepat pemulihannya. Harus dikatakan bahwa efek penyembuhan teknik kembali ke surga jauh lebih baik. Segera, luka dalam Luan sangat berkurang. Namun, yang membuat Luan semakin terkejut adalah dia telah turun lebih dari satu juta kaki di ruang kedua, tapi dia masih belum mencapai dasar. Mengapa begitu dalam? Berdasarkan peningkatan kekuatannya sebelumnya, petir di jurang seharusnya mampu menekannya. Faktanya, jika petir itu tidak stabil seperti di atas dan berubah menjadi fluktuasi yang hebat, salah satu dari petir tersebut akan dapat melukainya. Luan tidak tahu apa yang terjadi di Lightning Abyss, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia khawatir ras astral telah mengambil objek astral, tapi dia bahkan lebih khawatir karena dia sudah melangkah terlalu dalam. Mungkin objek astralnya tidak terlalu dalam dan hanya mengambang di bagian jurang tertentu saja. Akan sangat disayangkan jika dia melewatkannya seperti ini. Namun, Luan tidak memilih untuk keluar dengan gegabuh. Jika tidak, dia akan terancam ditemukan oleh ras astral. Jika objek astral benar-benar berada di tengah jurang, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung dan pasti akan dibawa pergi oleh ras astral. Melawan enam astral yang kuat, pada dasarnya dia tidak punya peluang. Karena itu, dia hanya bisa bertaruh bahwa objek astral berada di dasar jurang. Jika kekuatan jurang mau cukup kuat untuk menekan kekuatannya, maka itu akan menjadi hal yang baik bagi Luan. Semakin kuat penindasannya, semakin besar peluang Luan. Karena ketika dia dan para astral jatuh ke bawah alam surga pada saat yang sama, perbedaan kekuatan di antara mereka akan berkurang secara paksa. Namun, ini hanya angan-angan Luan. Itu juga hanya pemikiran Luan. Luan selalu memikirkan skenario terburuk sebagai titik awal. Dia tidak akan pernah mengharapkan keberuntungan. Luan terus turun, turun dari permukaan jurang. Ketika dia sudah turun lebih dari 500 km, akhirnya terjadi perubahan. Bukan karena jurangnya semakin sempit, tapi ruangnya tiba-tiba terbuka. Penghalang di bawah kaki Luan tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ruang yang sangat kacau. Seolah-olah ada dunia lain di bawah jurang maut. 4105 Bagaimana bisa ada lubang sebesar itu? Luan merasakan sebuah lubang tiba-tiba muncul di tanah di bawahnya. Ruang stabil sepertinya telah membentuk tanah yang sangat luas. Lubang itu sangat besar sehingga Luan tidak bisa merasakan ujung lubangnya. Menurut catatan Batu Dewa Tersembunyi sebulan yang lalu, makhluk aneh itu ada di dalam lubang yang dalam. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mengapa ada ruang besar di bawah tanah? Apakah itulah makhluk aneh itu? Namun, jika makhluk aneh itu benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu, seharusnya seperti ini dari atas ke bawah. Bagaimana mungkin ruang sebesar itu tiba-tiba muncul di kedalaman ini? Mungkinkah, makhluk aneh tidak sepenuhnya melepaskan kekuatannya di awal dan tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya di kedalaman ini? Aneh. Sangat aneh. Luan telah mencapai akhir penurunannya di ruang kandang. Saat ini, dia tidak punya tempat tujuan. Dia hanya bisa bergerak ke samping dengan kedalaman yang sama. Luan tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia pindah ke kedalaman yang sama. Dia ingin menemukan ujung ruang bawah tanah terlebih dahulu. Ruang bawah tanah memang sudah berakhir. Tidak butuh waktu lama bagi Luan untuk menemukan akhirnya. Meski begitu, hati Luan menjadi lebih berat. Dia telah bergerak lebih dari 500 mil pada kedalaman ini, dan radiusnya kurang dari itu. Dengan kata lain, lebar sebenarnya tempat ini harus lebih dari 500 mil. Ruang bawah tanah yang begitu luas jauh melampaui ekspektasi Luan. Ketika Luan akhirnya mencapai tepian, dia terus turun. Dia ingin tahu seberapa dalam ruang bawah tanah ini dan menemukan dasar ruang bawah tanah. Namun, setelah menempuh perjalanan lebih dari 500 mil dari atas ke bawah, bagian bawah ruang bawah tanah mulai berkumpul. Bagian bawah seluruh ruang bawah tanah berbentuk setengah bola. Ketika Luan akhirnya mencapai dasar ruang setengah bola, dia menemukan bahwa dia akhirnya mencapai ujung ruang bawah tanah. Tidak ada jalan lagi, hanya ruang bawah tanah yang besar di atas kepalanya. 500 mil harus diisi dengan kekuatan guntur dan kilat yang sangat kuat. Luan bahkan tidak yakin apakah dia bisa menahan kekuatan guntur dan kilat di dalam. Luan berpikir demikian karena dia merasakan batu di tepi kandang itu sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan di ruang kacau di ruang lapisan kedua, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan batu itu. Intensitas kompresi ini jauh melebihi kekuatan penghalang di atas ruang bawah tanah. Luan sangat khawatir bahwa begitu dia meninggalkan ruang kandang dan memasuki ruang bawah tanah, dia akan segera terbunuh oleh kekuatan guntur dan kilat. Tapi selain kekhawatiran, Luan tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Dia sudah lama menyelam dan mengelilingi ruang bawah tanah. Kenam orang spirit race pasti jauh lebih cepat daripada dia. Kemungkinan besar mereka sudah sampai di lokasi benda asing tersebut. Dia sudah membuang banyak waktu dan tidak bisa membuang buang waktu lagi. Oleh karena itu, Luan dengan cepat sampai di tepi ruang kandang dan berhenti. Meskipun dia bisa melepaskan kekuatannya untuk membuka celah kecil di ruang kedua dan memasuki ruang kacau untuk merasakan kekuatan-kekuatannya, jika itu benar-benar terlalu kuat dan dia tidak bisa menahannya sejenak, ruang kedua mungkin adalah hancur. Dia akan langsung terkena bebatuan di sini atau bahkan terbunuh di tempat yang akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa atau bergegas keluar. Tanpa ragu, Luan memilih yang terakhir. Di balik topeng, mata Luan menjadi dingin. Dalam situasi hidup atau mati seperti ini, dia tidak bisa lagi menahan diri, jadi dia segera menggunakan jubah darah di ruang sekunder. Ledakan. Kekuatan spasial Luan cukup kuat dan ruang sekunder cukup stabil. Jika tidak, tidak ada orang dari Rasroh yang bisa menggunakan jubah darah di ruang sekunder. Jubah darah merah cerah di tubuh Luan sangat rapi dan jelas. Luan tidak memasuki alam Dewa Iblis. Dia pertama kali mencoba menggunakan jubah darah untuk memasuki ruang bawah tanah. Jika tekanannya terlalu besar, dia juga akan memasuki alam Dewa Iblis. Lagi pula, dengan topeng yang menutupi matanya, tidak ada yang bisa melihat perubahan di matanya setelah memasuki alam Dewa Iblis. Selain itu, dengan jubah darah di tubuhnya, semakin mustahil untuk melihat matanya, jadi dia tidak akan terlihat. Menarik nafas dalam-dalam, Luan, yang mengenakan jubah darah, segera bergegas ke depan. Ledakan. Luan membuka ruang sekunder dan muncul di dasar ruang bawah tanah dari udara tipis. Dia bergegas ke ruang bawah tanah dari bawah ke atas. Segera, energi petir yang kuat masuk dari segala arah, berusaha mati-matian untuk menekan orang luar yang tiba-tiba muncul ini. Dalam sekejap, Luan merasakan tekanan yang sangat besar. Kepala, badan, dan anggota tubuhnya semuanya ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan jubah darah di tubuhnya langsung retak, dan itu adalah retakan yang sangat dalam. Huff. Tubuh Luan tidak bisa menahan rangan teredam. Tekanan yang kuat hampir membuat semua gerakannya menjadi sangat lambat. Di bawah tekanan ini, Luan merasa ada banyak beban yang menekan dan menariknya. Setiap langkah yang diambilnya membutuhkan banyak kekuatan. Dengan kecepatan ini, dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama di ruang bawah tanah, jadi dia harus berubah dan memasuki alam Dewa Iblis. Membuat keputusan cepat, mata Luan langsung memerah. Di saat yang sama, kekuatannya meroket. Jubah darah di tubuhnya diperbaiki secara paksa, dan dia segera merasakan tekanan di sekitarnya menjadi lebih ringan. Namun, karena dia telah menggunakan jubah darah dan alam Dewa Iblis pada saat yang sama, konsumsinya akan sangat besar. Mulai sekarang, dia tidak bisa terlalu berhati-hati dan harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika tidak, begitu jubah darahnya menghilang, bahkan Luan pun akan terluka parah. Jika dia tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah saat itu, hanya kematian yang menunggunya. Berdiri di tanah ruang bawah tanah, Luan mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke atas kepalanya. Pada saat ini, dia seharusnya berdiri di tengah ruang bawah tanah, dan tempat yang paling mungkin bagi makhluk alternatif adalah di tengah ruang bawah tanah. Sekarang, dia masih bisa merasakan aliran energi petir yang terus-menerus dari atas, yang berarti makhluk alternatif kemungkinan besar masih ada di sana. Sebaliknya, jika makhluk alternatif hilang untuk melepaskan energi petir, energi petir di sini seharusnya kacau atau stabil. Ini tidak akan terlalu teratur. Jadi, ledakan. Sosok Luan meledak dan terbang lurus ke atas dengan kecepatan penuh. Di bawah tekanan energi petir, kekuatannya tidak lagi berada pada level alam surgawi. Itu hanya setara dengan tahap awal level 8. Namun, hal ini membuat Luan semakin percaya diri karena dia tahu bahwa lawannya pasti tidak berada di level alam surgawi. Paling banyak, mereka setara dengan tahap akhir level 8. Dan ini sudah cukup bagi Luan. Meski satu lawan enam, dia masih bisa bertarung. Suara mendesing. Sosok Luan bergerak maju mundur. Jarak dari pusat ruang bawah tanah lebih dari 500 mil. Semakin dekat Luan ke tengah, semakin besar penindasan terhadap kekuatannya. Setelah terbang lurus sejauh 400 mil, kecepatannya telah ditekan hingga tingkat guru surgawi tingkat 7. Jika dia melangkah lebih jauh, kekuatan Luan pasti akan ditekan hingga mencapai tingkat guru surgawi tingkat 6. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Hati Luan sangat berat. Kekuatan guru surgawi tingkat 6 bukanlah apa-apa. Masalahnya adalah penindasan seperti itu akan menyebabkan konsumsi daya yang sangat besar. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Namun, saat berdiri di sini, dia bisa merasakan energi petir yang kuat datang ke arahnya. Itu seperti arus laut yang begelombang. Dia melawan arus. Makhluk alternatif pasti ada di dalamnya. Dia tidak bisa berhenti. Kalau tidak, itu hanya akan membuang-buang energi. Luan terus terbang ke depan, terbang lebih dari 600 mil dalam satu tarikan napas. Menurut perkiraannya, jaraknya masih 400 mil dari pusat. Namun, Luan tahu betul bahwa ini adalah perkiraannya berdasarkan total jarak 1000 mil. Kenyataannya, jaraknya pasti lebih dari 1000 mil. Oleh karena itu, jarak ke makhluk alternatif pastinya lebih dari 400 mil. Setelah tiba di sini, kekuatan Luan memang ditekan hingga tingkat guru surgawi tingkat 6. Terlebih lagi, petir tidak hanya memberikan tekanan pada Luan, tetapi juga memberinya kekuatan atribut petir. Karena kekuatan petirnya terlalu kuat, sebelum baju darahnya robek, atribut petir justru dengan paksa menembusnya dan menyentuh tubuh Luan. Bahkan jika Luan memiliki atribut pamungkas, dan banyak di antaranya, dia tidak memiliki guntur hijau 4 meridian. Jika 4 meridian Green Thunder siang berdiri di sini, dia sama sekali tidak bisa menggunakan pertahanan apapun. Atribut petir yang menyentuh tubuhnya tidak akan menyakitinya sama sekali. Namun, Luan tidak bisa. Atribut petir menyebabkan tubuh Luan langsung mati rasa. Mati rasa tidak bisa diatasi dengan kemauan keras. Itu pasti akan mempengaruhi pergerakan seseorang. Dan jika gerakannya terpengaruh, keterampilan yang paling diandalkan Luan akan sangat melemah. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita buruk bagi Luan. 4106 Pada saat ini, mati rasa yang disebabkan oleh atribut petir yang meresap ke dalam pakaiannya terlihat sangat jelas. Luan tidak punya pilihan selain memperlambat sedikit agar dirinya terbiasa dengan atribut petir. Dia pernah berdebat dengan klan siang sebelumnya dan kalah dari mereka. Guntur hijau 4 saluran telah menelannya. Pada saat itu, dia telah menggunakan kekuatan gelapnya untuk memaksa sebagian dari guntur hijau 4 saluran masuk ke dalam tubuhnya. Dia ingin tahu apakah dia bisa melahap kekuatan gelap lainnya untuk digunakan sendiri. Dia memang berhasil menggabungkan guntur hijau 4 saluran ke dalam garis keturunannya, tapi hanya itu. Dia kemudian melepaskannya dari tubuhnya. Namun, proses ini tampaknya tidak berguna pada saat itu, namun sekarang sangat berharga. Meskipun Luan tidak memiliki guntur hijau 4 saluran, kemampuannya untuk beradaptasi dengan atribut petir telah meningkat pesat setelah terakhir kali. Meskipun tidak sebagus klan siang, ia lebih kuat daripada sebagian besar guru surgawi dengan atribut petir. Apalagi setelah Luan dengan sengaja mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya, rasa mati rasa semakin berkurang. Sekarang setelah rasa kebasnya berkurang seminimal mungkin, dia tidak membuang waktu lagi dan terus terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Saat ini, petir sangat lebat, dan penglihatannya sangat terhambat. Luan tidak dapat melihat lebih dari seribu kaki. Namun, saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Ledakan. Suara keras terdengar dari atas kepalanya, menyebabkan tubuh Luan bergetar. Dia segera mendonga dan melihat cahaya berdarah menyebar dengan cepat. Orang-orang suku roh. Tapi kenapa bisa terjadi ledakan? Luan tidak tahu apa yang terjadi. Kenam orang suku roh tidak mungkin bertarung satu sama lain, yang berarti ledakan itu pasti ada hubungannya dengan benda asing. Dengan kekuatan enam orang suku roh, mereka pasti sudah tiba di sini lebih awal darinya. Namun, mereka masih belum mengambil benda asing itu. Mungkinkah benda asing itu mempunyai kekuatan khusus? Luan tidak melanjutkan perjalanannya karena ledakan di atasnya memberinya rasa bahaya yang besar. Dia ingin melihat apa yang terjadi di atasnya terlebih dahulu agar dia tidak menghadapi situasi yang sama. Maka, Luan mulai terbang ke atas. Di bawah naungan petir, pihak lain mungkin tidak dapat menemukan keberadaannya. Ledakan di atasnya tidak berhenti. Setelah terbang sekitar seratus mil, dia akhirnya melihat asal mula ledakan. Itu adalah enam orang suku roh. Dua orang suku roh yang mengejarnya sudah bertemu dengan teman mereka. Saat ini, mereka berenam berdiri bersama, berjarak kurang dari seratus kaki satu sama lain. Meskipun Luan berada di dekat mereka berenam, dia lebih dekat dengan benda asing. Pada saat ini, Luan akhirnya bisa melihat benda asing itu. Tepatnya, itu adalah bentuk luar dari benda asing tersebut. Itu adalah tubuh energi yang sangat besar, tapi itu bukanlah tubuh fisik. Dari bentuknya, jelas sekali itu adalah sebuah bola. Namun, Luan tidak dapat melihat seluruh tubuh energi dari posisinya. Dia hanya bisa melihat sisi kecilnya. Namun, dilihat dari kelengkungan sisi kecil ini, diameter badan energi setidaknya 3000 kaki, atau bahkan 5000 kaki. Namun, Luan sangat jelas bahwa dari isi batu dewa tersembunyi, benda asing sebenarnya bukanlah tubuh energi, melainkan biji fisik. Itu pasti ada di dalam tubuh energi ini. Dengan kata lain, sejak enam orang ras roh tiba, mereka belum dapat memasuki tubuh energi. Ekspresi ke enam orang spirit raceh sangat serius. Saat ini, pakaian mereka juga berlumuran darah. Tekanan petir di sini juga sangat kuat bagi mereka. Atribut petir juga secara paksa meresap ke dalam jubah darah dan menyentuh tubuh mereka. Mati rasa yang mereka rasakan lebih kuat daripada Luan, dan efeknya juga lebih besar daripada Luan. Ketika mereka berhasil sampai di luar tubuh energi, mereka berenam sangat berhati-hati. Mereka tidak langsung menyerbu masuk. Sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan kematian untuk mencoba melihat reaksi seperti apa yang akan terjadi. Namun, ketika kekuatan kematian mereka bersentuhan dengan tubuh energi, kekuatan itu segera tersebar. Mereka tidak bisa memasukkan energi sama sekali. Paling-paling, hal itu dapat menyebabkan beberapa fluktuasi pada permukaan tubuh energi. Setelah percobaan berulang kali, meskipun mereka tidak lagi lembut dan melepaskan teknik roh mereka untuk menyerang tubuh energi, hasilnya tidak jauh berbeda. Permukaan tubuh energi akan sedikit berfluktuasi, tapi hanya itu. Dengan kata lain, serangan alam surga pada dasarnya tidak berguna terhadap tubuh energi. Mereka hanya dapat mempengaruhi permukaan tubuh energi dan tidak dapat mempengaruhi bagian dalam tubuh energi. Salah satu dari mereka jelas sangat kesal dan melepaskan teknik roh lain untuk menyerang tubuh energi. Kali ini, Luan yang baru saja tiba kebetulan melihatnya. Dia melihat dengan matanya sendiri sebuah roda besar berwarna merah darah mengarah langsung ke tubuh energi dan memiliki kekuatan pemotongan yang sangat kuat. Meski begitu, roda berwarna merah darah yang panjangnya lebih dari seribu kaki hanya membuat penyok di permukaan tubuh energi kurang dari lima kaki sebelum benar-benar runtuh. Roda berwarna merah darah itu runtuh di permukaan tubuh energi dan suara gemuruh yang keras terdengar lagi. Gemuruh. Baiklah, jangan sia-siakan kekuatanmu. Pemimpin dari enam orang itu mencacim maki orang ini. Tanpa listrik, tidak ada di antara kita yang berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Mendengar teriakan marah sang pemimpin, orang ini dengan kesal berhenti dan tidak melakukan apapun. Pemimpin melihat tubuh energi di depannya, lalu melihat ke lima orang dan bertanya, apakah kalian semua sudah memikirkan caranya? Mereka berlima saling memandang. Setelah dua tarikan napas, salah satu dari mereka berkata, tubuh energi ini terlalu kuat. Saya khawatir ini bukanlah kekuatan yang dapat kita atasi. Itu sudah sangat kuat di permukaan. Jika ada benda nyata di dalamnya, kekuatannya pasti akan lebih kuat lagi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tidak memaksakannya. Mengapa kita tidak kembali dan memberitahu para petinggi untuk mengirim Raja Surgawi ke sini? Benar, menurutku juga begitu. Orang lain dengan cepat berkata. Mendengar kata-kata keduanya, ekspresi pemimpin itu menjadi lebih dingin. Jelas sekali dia tidak ingin melakukan itu. Membawa kembali barang itu sendiri dan kembali meminta petinggi untuk membawa barang itu kembali adalah dua hal yang sangat berbeda. Kontribusi yang pertama sangat besar, sedangkan kontribusi yang kedua jauh lebih kecil. Barang itu ada tepat di depannya, tapi dia baru saja kehilangan kontribusi yang begitu besar. Dia pasti tidak mau menerimanya. Kami bahkan belum mencobanya, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak mungkin. Pemimpinnya berkata dengan berat, kalian juga telah melihatnya. Tubuh energi ini tidak statis. Meskipun seni roh tidak dapat membukanya, jika kita menggunakan tubuh kita untuk menyerang secara paksa, bukan berarti kita tidak dapat bergerak ke dalam. Masuk secara paksa ke dalam tubuh energi. Mereka berlima kaget saat mendengar penjelasannya. Meski begitu, dengan pakaian merah darah mereka, mereka pasti lebih kuat dari seni roh. Namun, masalahnya adalah tubuh energinya begitu kuat sehingga pasti akan menekan kekuatan mereka ke tingkat yang sangat rendah. Jika mereka menggunakan ranah master surgawi bintang abadi untuk mengklasifikasikannya, mereka mungkin hanya menjadi guru surgawi level 4. Semakin dalam mereka pergi, semakin rendah kekuatan mereka. Tak heran jika mereka menjadi manusia biasa. Ini masih merupakan situasi yang paling ideal. Yang paling mereka takuti adalah energi di dalam akan menekan mereka hingga mereka tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan tubuh energi dan akan ditekan sampai mati. Mati dalam tubuh energi terlalu menyedihkan. Mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada mati di sini. Pemimpin, ini terlalu berisiko. Salah satu dari mereka segera berkata dengan cemas, kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh energi. Bagaimana jika energi tubuh tidak stabil dan terjadi perubahan lainnya? Bagaimana jika kita memicu semacam reaksi dari tubuh energi ketika kita masuk dan menyerang kita? Terlebih lagi, dengan kekuatan kita, apakah kita benar-benar mampu mengendalikan dan mengambil benda asing yang dapat mengeluarkan energi petir dalam jumlah besar? Tidak perlu mengambil risiko ini. Mendengar perkataan rekannya, tatapan sang pemimpin menjadi semakin berat. Meski sempat disiram seember air dingin, setidaknya ia bisa sedikit tenang. Sebenarnya, dia bukannya tidak mengetahui prinsip-prinsip tersebut. Hanya saja dia telah menjadi pemarah sebelumnya dan pikirannya dengan paksa menyembunyikan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Pemimpin itu menarik nafas dalam-dalam. Harta karun itu jelas ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Ini membuatnya merasa sangat tidak rela. Sangat mengganggu. Pemimpin itu sangat tertekan ketika dia berteriak dengan marah. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia sangat ingin membuat ulah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan gerakan terakhir yang langsung menuju tubuh energi. Ini adalah seni roh yang mirip dengan anak panah. Telapak tangan pemimpin memiliki energi roh dalam jumlah besar dan mengubahnya menjadi anak panah yang panjangnya tidak lebih dari 20 kaki dan diameternya tidak lebih dari 10 kaki. Kelihatannya sangat kecil, tapi dengan kuat mengumpulkan dan menekan semua energi roh, membuatnya menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, karena bentuknya seperti anak panah, meski tidak memiliki kekuatan menyerang dari samping, ia sangat kuat pada satu titik. Anak panah itu langsung melesat. Ini adalah keinginan terakhir sang pemimpin untuk menerobos tubuh energi. Itu juga merupakan caranya melampiaskan amarahnya. Suara mendesing. Anak panah itu langsung menuju tubuh energi. Tentu saja, kelima rekan satu tim melihatnya dengan jelas. Bahkan Luan, yang bersembunyi di kegelapan di kejauhan, bisa melihatnya dengan jelas. Melihat ke enam pemimpin menyerang dengan matanya sendiri, selain serangan sebelumnya, Luan sangat yakin bahwa tidak banyak perbedaan kekuatan itu setara dengan perbedaan antara level enam tingkat menengah dan level enam puncak. Namun, saat pemimpin hendak pergi bersama timnya setelah melampiaskan amarahnya, dan saat Luan hendak bersuka cita karena kekuatan mereka serupa, perubahan tiba-tiba terjadi. Bang! Anak panah itu melesat ke tubuh energi. Keseluruhan 20 kaki itu benar-benar tenggelam ke dalamnya. 4.107 Semua anak panah sepanjang 20 meter menembus tubuh energi dan menghilang. Adegan ini menyebabkan mata Luan bergetar. Enam orang spirit raceh lainnya gemetar saat mereka menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Luan tidak tahu berapa kali mereka berenam mencoba ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut seperti yang lain. Hanya mereka berenam yang tahu bahwa teknik roh mereka tidak pernah menembus tubuh energi lebih dari 40 meter. Karena itu, ketika semua anak panah sepanjang 20 meter itu tiba-tiba menghilang ke dalam tubuh energi, mereka berenam sangat terkejut. Kapten yang semula ingin pergi, langsung menyerah. Dia menatap tubuh energi dengan mata terbelalak. Saat mereka berenam masih sok, saat anak panah memasuki tubuh energi, tubuh energi tiba-tiba mengalami perubahan. Atau lebih tepatnya, mulai terjadi kerusuhan. Suara mendesing. Gelombang energi mulai menyebar dengan cepat ke dalam tubuh energi. Kecepatannya sangat cepat sehingga 7 orang di luar bahkan tidak dapat mendeteksinya. Dengan cepat menyebar ke tepi tubuh energi. Ketika mencapai tepian, gelombang energi tidak menghilang. Sebaliknya, ia mulai menyerang tepi tubuh energi, menyebabkan tubuh energi sepanjang 50 meter berubah. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh energi tiba-tiba mengembang dan berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga baik Luan maupun 6 orang ras roh tidak dapat mendeteksinya tepat waktu. Tubuh energinya terus berkembang hingga tepat di depan mereka sebelum mereka dapat bereaksi. Tapi, sudah terlambat. Tubuh energinya telah berkembang begitu cepat sehingga ke 6 orang ras roh tidak punya waktu untuk mundur. Luan juga tidak punya waktu menggunakan energi gelapnya untuk melarikan diri. Dia langsung terkena tubuh energi. Bang! Dampak energi pada tubuh begitu besar hingga hampir merobek jubah merah darah Luan. Namun, ia tidak membuat Luan terbang karena ia berkembang terlalu cepat. Sebaliknya, ia menelan Luan utuh-utuh. Luan tidak hanya ditelan oleh tubuh energi, tetapi 6 orang ras roh lainnya juga ditelan. Uuh! Luan yang tak berdaya hanya bisa mengandalkan jubah merah darah di tubuhnya untuk membela diri. Darah yang dia keluarkan segera mengalir ke jubahnya. Ini sebenarnya adalah hal yang bagus. Kekuatan darah segera diserap oleh jubah tersebut, yang mengisi kembali jubah tersebut dan mencegahnya meledak. Luan nyaris tidak mampu menahan kekuatan tubuh energi. Enam orang spirit raceh lainnya secara alami dapat melakukan hal yang sama. Namun kekuatan tumbukannya terlalu kuat, langsung membuat mereka bertujuh pusing hingga hampir pingsan. Di antara ketujuh dari mereka, Luan, yang memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan terendah, adalah yang tercepat untuk membangunkan dirinya. Karena meski kekuatannya lemah, lautan kesadaran dan rasa ilahi miliknya jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang berada di alam yang sama. Dia mengerutkan alisnya erat-erat dan membuka matanya lebar-lebar saat dia memaksa dirinya untuk sadar kembali. Cahaya berdarah dalam kegelapan perlahan-lahan mendapatkan kembali kecerahannya. Berat. Sangat berat. Luan merasakan tekanan yang sangat kuat menekan tubuhnya. Saat ini, dia ditekan hingga menjadi orang biasa. Kekuatannya sangat terbatas. Sudah lama sekali sejak dia jatuh ke dalam kekuatan yang begitu kuat. Bahkan dia merasakan ketidaknyamanan yang kuat. Luan dikejutkan oleh kejadian yang tidak terduga, tapi dia tidak panik. Ia segera memperbaiki pakaiannya yang berlumuran darah dan ingin meminum pil lagi. Kali ini, dia bahkan bersiap untuk meminum pil abadi. Bagaimanapun, efek penyembuhan dari pil abadi sangat kuat. Luan secara akurat menilai bahwa dia tidak lagi terlalu peduli apakah identitasnya akan terungkap atau tidak. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Namun, sesuatu yang mengejutkan Luan masih terjadi. Cincin luar angkasa tidak bisa dibuka. Pada saat ini, Luan, yang masih linglung, tiba-tiba gemetar. Dia segera merasakan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya dan menemukan bahwa tubuh energi ini sebenarnya mengandung kekuatan spasial yang sangat kuat. Bagaimana mungkin ada kekuatan spasial? Ekspresi Luan segera menjadi lebih serius. Dia mencoba yang terbaik untuk menganalisis kekuatan di sekitarnya, tetapi terkejut menemukan bahwa kekuatan petir di dalam tubuh energi ini tampaknya tidak mengikuti aturan apapun. Alasan mengapa ia bisa membentuk badan energi sebesar itu sebenarnya karena keterbatasan kekuatan spasial. Ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di luar tubuh energi. Kekuatan spasial di sini lebih kuat dari yang diperkirakan. Luan tidak ragu-ragu dan segera mencoba melepaskan kekuatan gelap itu. Selama dia bisa melepaskan kekuatan gelap di luar tubuhnya dan membiarkan kekuatan gelap membentuk lapisan tipis ruang di permukaan tubuhnya, bahkan jika ruangnya kurang dari 1 mm, Luan bisa memindahkan dirinya sendiri. Namun ketika dia melepaskan kekuatan gelap keluar dari tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatan gelap yang baru saja terbentuk di permukaan tubuhnya segera terjepit. Meski masih terbentuk, ia sangat tidak stabil dan tidak bisa diteleportasi sama sekali. Oh tidak! Hati Luan mencelos. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi situasi di mana kekuatan spasialnya akan benar-benar gagal. Kekuatan gelap adalah upaya terakhirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa berteleportasi jauh dari sini, itu berarti dia tidak berbeda dari orang biasa. Luan segera menoleh dan melihat sekeliling, mencoba menemukan Selama benturan, tubuhnya terus-menerus terbalik dan bergerak, menyebabkan dia tidak dapat membedakan arah. Petir di sini sangat lebat, dan jarak pandangnya kurang dari 50 kaki. Dia bahkan tidak bisa melihat di mana ujungnya berada. Apa yang harus dia lakukan? Badan energi awalnya berdiameter beberapa ribu kaki. Setelah diperluas, dia tidak tahu seberapa jauh perkembangannya. Jika dia bisa secara akurat menemukan arah untuk pergi, maka itu akan baik-baik saja. Jika dia kebetulan menemukan arah sebaliknya, maka dia mungkin benar-benar mati di sini. Ini karena dalam situasi di mana dia tidak memiliki pil untuk mengisi kembali energinya, Luan tidak tahu berapa lama kekuatan di tubuhnya dapat bertahan. Sekarang kekuatannya telah ditekan sedemikian rupa, dia tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan tubuh energi ini. Tapi bagaimanapun juga, Luan tahu bahwa dia harus bertindak. Membuang-buang waktu berarti membuang-buang energi, dan itu hanya akan menempatkannya dalam situasi yang lebih putus asa. Karena dia tidak tahu ke mana harus pergi, sebaiknya dia memilih arah dan mencoba bergerak maju. Karena kekuatannya ditekan hingga level orang biasa, kecepatan Luan saat ini tidak terlalu cepat. Kecepatannya hampir secepat orang biasa yang berenang di lautan. Saat Luan berenang, dia merobek jubah merah darah yang menutupi lengan kirinya, membiarkan energi petir langsung menyentuh lengannya. Bang! Energi petir segera menyebabkan lengan kirinya merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah tulangnya patah. Kemudian, rasa kebas yang kuat pun menyusul. Luan merasa seluruh lengan kirinya mati rasa. Meski begitu, Luan tidak bersuara. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak memperbaiki jubah merah darahnya dan hanya terbang ke arah tertentu. Kecepatan ini terlalu lambat. Luan hanya bisa melakukan yang terbaik. Tapi setelah Luan menempuh jarak kurang dari 200 kaki ke arah ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depannya. Mereka tidak lain adalah enam orang spirit race. Kebetulan sekali. Meskipun jarak antara mereka tidak terlalu jauh ketika mereka berada di luar penghalang energi, jaraknya setidaknya beberapa ratus kaki. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka secepat ini. Ini sekali lagi di luar dugaan Luan. Pada titik ini, mereka berenam sudah sadar kembali. Meskipun mereka belum sepenuhnya bangun, mereka sedikit banyak sudah sadar kembali. Mereka berenam sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan, dan dua di antaranya kebetulan menghadap ke arah kemunculan Luan. Ketika Luan melihat mereka berenam, keduanya secara alami melihat Luan juga. Menyadari kemunculan pria bertopeng ini, mereka berdua jelas tercengang, dan wajah mereka langsung menampakkan ekspresi heran. Empat orang lainnya secara alami menyadari perubahan ekspresi mereka dan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Mereka juga melihat pria bertopeng yang tidak diketahui identitasnya. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dari Rasroh, ketika berhadapan dengan makhluk alternatif yang begitu penting, mereka pasti bisa membunuhnya secara langsung. Tapi masalah terbesar sekarang adalah bagaimana cara melarikan diri. Mereka berenam juga menemukan bahwa mereka tidak bisa membuka cincin spasialnya dan tidak bisa mendapatkan persediaan apapun. Jika mereka terus membunuhnya, mereka pasti akan membuang banyak energi. Terlebih lagi, penindasan kekuatan di sini terlalu parah. Mereka tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan orang di depan mereka. Itu seperti perbedaan kekuatan antara enam orang dewasa yang kuat dan orang dewasa yang relatif lemah. Jika pihak lain bertekad untuk mencalonkan diri, itu akan menunda banyak waktu. Itu kebenarannya, tapi mereka berenam tidak sepenuhnya tenang. Suasana hati mereka sudah sangat buruk ketika memasuki tempat ini. Mereka tidak bisa membedakan arah dan tidak tahu ke mana harus melarikan diri. Lagi pula, mereka tidak tahu ke arah mana mereka harus melarikan diri. Mungkin arah mereka mengejar pria bertopeng itu adalah arah mereka melarikan diri. Kemunculan pria bertopeng itu setara dengan memberi mereka enam arah tertentu untuk dituju. Karena itu, pemimpin mereka berenam segera menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah, jangan menahan diri, bunuh dia untukku. Iya. Mereka berenam segera bergegas keluar dan langsung menuju Luan. Hati Luan mencelos saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang-orang ini punya waktu luang untuk menghadapinya saat ini. Tapi Luan tidak melarikan diri lain. Karena dalam hal kecepatan murni, dia bukanlah tandingan orang-orang ini. Cepat atau lambat mereka akan menyusul. Lebih penting lagi, dia sudah memilih untuk bergerak ke arah ini dan tidak akan mudah berubah pikiran. Berderit. Luan mengepalkan tangannya. Karena pihak lain mengejarnya tanpa henti, dia akan menangani mereka berenam terlebih dahulu. 4.108. Luan tidak mengubah arahnya. Dia bahkan tidak mundur. Saat pihak lain menyerangnya, dia juga mengambil inisiatif untuk menyerang enam anggota Sukuroh. Bertarung dalam tubuh energi ini adalah peluang besar bagi Luan. Mereka ditekan sampai pada titik di mana mereka seperti manusia dan tidak bisa menggunakan gerakan apapun sama sekali. Mereka hanya bisa mengandalkan tangan dan kaki mereka untuk bertarung. Inilah keuntungan terbesar Luan. Terlebih lagi, setelah bertemu dengan orang-orang ini, Luan tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Dia berasal dari Sungai Bintang Surgawi, dan pihak lainnya berasal dari salah satu klan teratas Sukuroh. Tentu saja, mereka adalah musuh. Pihak lain pasti memiliki banyak informasi tentang sejarah 90.000 tahun. Jika dia membunuh mereka berenam dan mengambil cincin spasial mereka, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak informasi daripada yang dia peroleh dari klan He. Lagi pula, jumlahnya ada enam. Informasi seseorang tidak dapat dibandingkan dengan itu. Kedua belah pihak ingin membunuh, namun kenam anggota Sukuroh terkejut saat menyadari bahwa pria bertopeng itu tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Namun, mereka berenam tidak panik sama sekali. Sebaliknya, mereka senang karena ini akan menghemat banyak energi. Mereka bahkan mungkin dapat memperoleh banyak informasi dari orang tersebut. Kedua belah pihak memiliki gagasan yang sama. Selain itu, jarak mereka kurang dari 10 kaki. Bahkan jika mereka manusia biasa, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk saling menyerang. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat ditutup. Di bawah tekanan berat dari tubuh energi, mereka akhirnya bertemu. Tiga dari enam anggota Sukuroh tidak mau menyerah dan ingin menggunakan teknik roh mereka. Namun, mereka menemukan bahwa saat mereka melepaskan energi roh, energi itu dihancurkan oleh kekuatan petir. Sebaliknya, hal itu berdampak pada mereka. Tiga lainnya tidak menggunakan teknik roh apapun. Mereka langsung melawan Luan dengan tangan dan kaki mereka. Bahkan jika mereka hanya menggunakan tangan dan kaki mereka, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kalah dari siapapun. Terlebih lagi, enam lawan satu. Bahkan jika mereka melancarkan beberapa pukulan acak, mereka masih bisa membunuh Luan. Apalagi mereka berenam selalu bekerja sama. Koordinasi mereka telah mencapai titik kesempurnaan. Bahkan di dalam tubuh energi ini, serangan ke enam orang itu sangat dahsyat. Aura yang mengesankan ini berasal dari kepercayaan diri mereka. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Dibandingkan dengan aura agung pihak lain, Luan tidak memiliki aura sama sekali. Dia begitu pendiam seolah-olah dia tidak ada dalam kegelapan. Dia dengan cepat mendekati ke enam orang itu. Tiga anggota Sukuroh di depan menyerangnya pada saat bersamaan. Namun, bagi Luan, ini tidak menutup semua jalan. Ini karena ini bukanlah tanah, melainkan ruang yang dipenuhi kekuatan guntur dan kilat. Ketika dia hanya berjarak satu zang dari mereka, sosok Luan segera turun. Perubahan posisi yang tiba-tiba menyebabkan tiga orang di depan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan Luan melewati kaki mereka, langsung melintasi garis pertahanan mereka. Setelah melewati ketiga orang itu, tiga orang di belakangnya muncul di kedua sisi dan di depan Luan. Mereka bertiga awalnya ingin memanfaatkan pengepungan tiga orang di depan mereka untuk berada di belakang Luan dan mengepung Luan sepenuhnya. Karena itu, ketiganya tersebar, Luan langsung menyerang orang di depannya. Orang tersebut segera menyesuaikan postur tubuhnya untuk menghadapi Luan. Dia tidak mundur sama sekali dan bersiap untuk bertarung. Kenyataannya, apakah itu orang ini atau lima orang lainnya, pilihan Luan sangatlah bodoh. Sepertinya dia telah menghindari serangan ketiganya, namun kenyataannya, dia telah mengambil inisiatif untuk memasuki pengepungan kenamnya. Selama orang ini dapat menunda mereka sejenak, mereka bertiga dapat dengan cepat berbalik dan menyerang dari belakang. Kekalahan lawan mereka sudah pasti. Sayangnya, Luan bukanlah orang yang bodoh. Lawan Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif menyerang Luan. Ini adalah situasi normal dalam pertarungan jarak dekat. Tetapi bagi Luan, situasi seperti ini terlalu jarang terjadi. Lawan mengandalkan keunggulannya dalam kecepatan dan kekuatan. Dia mengulurkan tangan kirinya sedikit, melakukan serangan tipuan. Kemudian, tangan kanannya terbang dari bawah ke atas menuju dada Luan. Jika pukulan ini mendarat, kekuatan Luan akan segera menghilang, dan juga merah darahnya yang hampir tidak terpelihara bahkan mungkin akan terkoyak. Sayangnya, di mata Luan, tipuan lawannya menggelikan. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Itu sama menggelikannya seperti menunjuk seekor rusak dan menyebutnya seekor kuda. Tidak mungkin dia bisa membodohi Luan. Jika tipuan itu tidak dilakukan dengan benar, itu akan menjadi kelemahannya. Ini karena tipuan itu akan menciptakan kelembaman dan mencegah lengan kiri Rasroh melakukan hal lain. Oleh karena itu, Luan menghindar ke kanan. Lengan kirinya menangkis tinju kanan lawan, kaki kirinya memblok kaki lawan, dan tinju kanannya meninju, mengabaikan lengan kiri lawan, ke arah sisi tulang rusuk lawan. Bang! Tinju kanannya mendarat dengan keras di sisi kiri tulang rusuk Rasroh. Faktanya, Luan bisa saja menyerang banyak tempat. Alasan mengapa dia memilih sisi tulang rusuk Rasroh bukan hanya karena sulit bagi lawan untuk menghindar, tetapi juga karena jubah merah darah di sisi tulang rusuknya lebih lemah. Menjadi lemah berarti mudah meledak. Meledaknya tubuh energi ini berarti guntur dan kilat yang kuat akan segera bersentuhan dengan tubuh Rasroh. Ini bukanlah guntur dan kilat biasa. Kekuatannya telah melampaui semua roda takdir guntur dan kilat. Dalam persepsi Luan, meski tidak sekuat guntur empat kali, namun tidak jauh. Benar saja, jubah berwarna merah darah di sisi kiri tulang rusuk Rasroh segera meledak, memperlihatkan lubang seukuran kepalan tangan. Guntur dan kilat yang kuat melonjak dan menghantam tubuh spirit Rache. Penghancuran jubah berwarna merah darah berarti daging dan darah di dalamnya langsung terekspos dan terhubung dengan guntur dan kilat. Tubuh spirit Rache segera diliputi oleh rasa sakit karena patah tulang. Guntur dan kilat menyapu tubuhnya dari sisi tulang rusuknya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Ah! Rasa sakit menjalar ke tubuhnya dari sisi tulang rusuknya. Bahkan jika kemampuan Rasroh untuk menahan rasa sakit sekuat Luan, rasa mati-rasa yang kuat masih akan sangat membatasi tubuhnya, belum lagi dia tidak memiliki kemampuan Luan untuk menahan rasa sakit. Luan membuat spirit Rache kehilangan kemampuannya bertarung dengan satu pukulan. Rasroh menjerit dan mencoba memperbaiki jubah berwarna merah darah itu, tetapi Luan tidak berhenti di situ. Saat spirit Rache berteriak, Luan mengangkat lengan kirinya dan meninju rahang spirit Rache dari samping. Bang! Jubah merah darah di rahang spirit Rache juga meledak. Kekuatan guntur dan kilat melonjak ke dalam daging dan darah yang hancur. Kali ini, bukan hanya rasa sakit karena patah tulang, tetapi juga rasa sakit di sekitar pikiran Rasroh. Kekuatan guntur dan kilat bahkan langsung menyerang pikiran spirit Rache. Ah! Ceritan spirit Rache menjadi sangat tajam, menyebabkan mereka yang mendengarnya gemetar ketakutan. Luan memukul dua kali. Dia tahu bahwa hanya dua lubang di jubah merah darah Rasroh sudah cukup untuk menempatkan Rasroh-Rasroh dalam posisi yang sulit dan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Karena itu, dia segera meraih anggota spirit Rache dari spirit Rache dan dengan paksa membalikkannya, melemparkannya ke arah tiga orang di belakangnya. Rekan mereka telah dikalahkan dalam sekejap, mengejutkan lima kultifator spirit Rache lainnya. Ekspresi mereka langsung menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa pria bertopeng ini tidak lemah, dan kecerobohan asli mereka hilang sama sekali. Luan membalikkan lima penggarap Rasroh dan membanting mereka ketiga orang di belakangnya, menyebabkan mereka bertiga menjadi lebih serius. Karena jaraknya terlalu dekat, sulit bagi mereka untuk bergerak. Karena itu, mereka bertiga langsung terbanting ke tubuh rekannya, menyebabkan mereka terhalang. Meskipun ketiganya diblokir, dua orang di kedua sisi Luan segera bergegas ke sisi Luan. Mereka berdua kaget dengan luka rekannya. Mereka pasti tidak ingin jubah merah darahnya rusak seperti rekan mereka. Di saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa mematahkan jubah merah darah Rasroh di sini akan memberikan hasil yang sangat baik. Tidak perlu menimbulkan cedera fatal. Selama jubah merah darah Rasroh rusak, itu akan berakibat fatal. Karena itu, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Namun, tempat yang mereka serang bukanlah tempat yang berakibat fatal bagi Luan, melainkan tempat yang sulit untuk dipertahankan. Salah satunya menyapu bagian belakang pahannya, sementara yang lain menyapu bagian atas dan tian Luan. Meskipun keduanya menyerang dari samping, mereka menggunakan gerakan mereka untuk membentuk serangan menjepit. Luan secara alami memahami niat mereka. Dia segera bersandar dan memutar tubuhnya membentuk lingkaran di udara, seolah sedang melakukan backflip. Dia langsung menghindari semua serangan dari atas dan bawah. Setelah menghindar, Luan tidak membiarkan serangan mereka begitu saja. Sebaliknya, dia meraih pergelangan kaki kedua orang itu sambil bersandar dan mengerahkan seluruh kekuatannya pada saat yang bersamaan. Luan, yang memiliki tulang naga kekaisaran, meledakan kekuatannya sepenuhnya saat ini. Dia sebenarnya tidak lebih lemah dari lawan-lawannya. Dia dengan paksa menarik kaki kedua orang itu mendekat padanya. Pada saat yang sama, dia menendang kedua kakinya ke arah dan tian dan punggung bawah mereka. Bang! Serangan terhadap dan tian di blok, namun tendangan di punggung bawah tidak di blok. Jubah berwarna merah darah di punggung bawah langsung terkoyak oleh tendangan tersebut. Namun, mereka tidak langsung meledak. Jika ini adalah satu-satunya akibat dari tendangan tersebut, kekuatan petir telah secara langsung menghancurkan keseimbangan jubah merah darah tersebut. Dalam keadaan seperti itu, jubah berwarna merah darah tidak bisa lagi menahan kekuatan petir dan segera meledak. Bang! Ah! Petir itu langsung menyambar punggung bawah orang tersebut hingga membuatnya mengerang. Kemudian, dia tidak bisa lagi menahannya dan berteriak keras-keras. 4109 Astral terlempar karena tendangan Luan, dan dia sekali lagi terlempar ke arah ketiga astral. Meski luka yang dialami orang ini tidak seserius yang sebelumnya, efek petirnya masih cukup parah. Apakah dia bisa dengan paksa memperbaiki pakaiannya yang berlumuran darah masih menjadi pertanyaan? Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Luan untuk waktu yang singkat. Astral lainnya memblokir tendangan Luan, tapi kecepatan Luan sangat cepat. Astral ingin meraih pergelangan kaki Luan, tapi sudah terlambat. Luan dengan paksa berbalik dan meraih pergelangan kaki astral. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menempel pada kaki astral. Kaki kanannya ditekuk, dan betisnya menekan lutut astral. Di saat yang sama, tinju kanannya ditinju, mengarah langsung ke betis astral. Bang! Pakaian berlumuran darah di betisnya meledak, dan petir yang ada di mana-mana mulai menyerang betisnya. Rasa sakit di betisnya sangat luar biasa, jauh lebih hebat dibandingkan rasa sakit di anggota tubuh lainnya. Mata astral melebar seolah-olah akan lepas dari rongganya. Otot wajahnya menjadi sangat tegang dan berkerut. Kemudian, ah! Tangisan menyedihkan mengguncang langit dan bumi. Itu sangat menusuk telinga di ruang yang sangat sunyi ini. Namun, Luan tidak berhenti. Dia tahu lawannya kemungkinan besar akan berakhir dalam kondisi ini. Mustahil baginya untuk membentuk pertahanan dalam situasi ini. Karena itu, kakinya yang lain menendang ke arah tubuh bagian bawah astral. Bang! Tendangan ini mendarat di perut bagian bawah astral. Pakaian yang berlumuran darah segera meledak, dan rasa sakitnya bahkan lebih hebat dari sebelumnya, menyebabkan astral semakin runtuh. Namun, rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa melolong kesakitan saat Luan menendangnya ke udara. Suara mendesing. Astral itu terlempar, namun kali ini, sudut tendangannya tidak lagi mampu menghentikan mereka bertiga. Luan dengan cepat mundur dan menyesuaikan postur tubuhnya. Pada saat kelembaman menghilang, mereka bertiga sudah berada kurang dari 10 kaki dari Luan. Terkejut. Pada saat ini, mereka bertiga hanya bisa digambarkan terkejut. Mereka mengira ini akan menjadi pertarungan tanpa ketegangan atau tekanan apapun, tetapi mereka tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Kekuatan lawannya begitu kuat sehingga ia bisa dengan cepat mengalahkan mereka bertiga. Tidak peduli seberapa bodoh atau sombongnya mereka, mereka sudah bisa mengenali kenyataan. Kekuatan pertarungan jarak dekat orang ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak berani mempercayainya. Semua orang akan ketinggalan dalam dua gerakan. Harus diketahui bahwa ketika berdebat dalam klan, sangatlah mustahil untuk mengalahkan seseorang tanpa setidaknya 100 gerakan. Kekuatan pertarungan jarak dekat, mereka hanya bisa memikirkan satu orang, dan itu adalah pemikiran naluriah. Luan Namun, pihak lain telah memakai topeng, jadi dia tidak bisa melihat wajah pihak lain dan tidak bisa memastikan identitas pihak lain. Lebih penting lagi, pihak lain tidak menggunakan kekuatan elemen apapun selain kekuatan kematian. Mungkinkah dia adalah seorang jenius yang diam-diam diasuh oleh klan lain? Ini bukanlah hal yang mustahil. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal-hal yang perlu diklarifikasi selama pertempuran. Saat ini, semuanya harus fokus pada pertempuran. Tiga orang yang menyerang musuh tidak berhenti. Jarak sepuluh kaki langsung diperpendek, dan mereka bertiga-tiba di depan Luan pada saat yang bersamaan. Faktanya, ketika mereka melihat rekannya dikalahkan begitu cepat, mereka sangat ingin menggunakan senjatanya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena mereka tidak dapat mengaktifkan cincin spasialnya. Namun kali ini, mereka memang telah mengepung musuh dari depan dan samping. Dua tinju bukanlah tandingan enam tinju, dan mereka memiliki keunggulan absolut. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pertarungan jarak dekat lawannya, dia tetaplah manusia. Mungkinkah dia bisa memiliki lebih banyak senjata tanpa alasan? Luan secara alami tidak memiliki kemampuan untuk memiliki lebih banyak senjata, tetapi menghadapi serangan tiga orang pada saat yang sama tidak akan membuatnya panik. Sekalipun dia benar-benar tidak bisa menang, dia tidak akan panik, karena begitu dia tenang, dia akan kalah. Orang di tengah meninju ke arah dada Luan, orang di sebelah kiri meninju ke arah tulang rusuk Luan, dan orang di sebelah kanan menendang ke arah pahaluan. Ini bukan hanya serangan dari tiga arah, tapi juga serangan dari tiga ketinggian berbeda. Orang-orang ini tidak menyerang titik lemah Luan, tetapi mereka ingin memukul lawan dan mempersulit lawan untuk menghindar. Selama pakaian lawan yang berlumuran darah rusak, kondisi kemenangan di sini jauh lebih sederhana daripada di lingkungan normal. Serangan memang sulit untuk dilawan, dan bahkan jika dia menggunakan tangan dan kakinya, ada bahaya pakaiannya yang berlumuran darah akan rusak, jadi Luan memilih untuk tidak menerimanya. Dia, yang sudah mundur perlahan, segera mempercepat dan langsung melesat mundur setengah panjang tubuhnya, menyebabkan serangan ketiga orang itu kehilangan titik serangan terbaiknya. Luan langsung menghindari tinju kanan yang diarahkan ke tulang rusuknya, dan di saat yang sama mengangkat kakinya untuk memblokir serangan kaki kiri. Tapi yang menendangnya adalah kakinya, bukan kakinya, dan kekuatannya jauh lebih ringan. Adapun tinju di depannya, setelah kehilangan titik serangan terbaiknya, Luan tidak menghindar atau bahkan bertahan. Sebaliknya, sambil mundur setengah panjang tubuhnya, dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya. Ditambah dengan kekuatan imperial dragonborn, dia langsung meninju ke arah tinju musuh di depannya. Hilangnya titik serangan terbaik berarti bahwa targetnya tampak berada pada posisi yang dibayangkan, namun sebenarnya tertinggal jauh. Titik serangan terbaik adalah ketika lengan ditekuk, dan ketika tinju berada pada titik terjauh dan lengan diluruskan, kekuatan lengan berada pada titik terlemahnya. Karena tinju itu sendiri adalah kekuatan ke depan, saat lengannya diluruskan berarti ia kehilangan momentumnya, juga berada pada titik terlemahnya. Luan meraih saat lengan lawan mencapai titik terjauh, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul tepat di depan tinju lawan yang sama sekali tidak berdaya, dan meninju dengan keras. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan pakaian berdarah di tinju lawan langsung meledak. Bang! Tinju Luan bukanlah satu-satunya yang meledak. Bahkan setelah tinju itu dihancurkan, tinju Luan masih dipenuhi kekuatan. Dia terus menghancurkan pakaian lawannya yang berlumuran darah sampai ke pergelangan tangan. Hampir sepertiga lengan lawan meledak. Daging dan darah segera terlihat, dan energi petir yang kuat melonjak ke depan, melukai tangan kanan dan lengan kanan lawan dengan parah. Mendesis. Yang terluka adalah pemimpin dari enam orang itu. Dia menatap tangan kanannya dengan mata terbelalak, dan rasa sakitnya hampir membuatnya menjerit. Untungnya, kemauannya lebih kuat dari bawahannya, dan dia memaksa dirinya untuk bertahan. Namun, kekuatan dan rasa sakit masih mendorong tubuhnya ke belakang, dan dia segera terbang mundur dari Luan. Luan ditinggalkan dengan dua lawan di kiri dan kanannya. Pukulan Luan dan serangan ketiga orang itu hampir bersamaan, yang berarti ketiganya berada dalam situasi yang sama, dan Luan tidak memiliki kelemahan atau kelemahan untuk dibicarakan. Melihat pemimpin mereka didorong mundur dengan satu pukulan, dan tangan kanannya lumpuh, mereka berdua langsung kaget dan panik. Begitu mereka panik, akan ada lebih banyak kelemahan. Mereka berdua begitu panik hingga tidak tahu bagaimana cara menyerang pria di depan mereka, karena mereka akan dikalahkan begitu menyerang. Kenyataannya, keduanya sebenarnya tidak langsung menyerang untuk melanjutkan pengejaran, melainkan malah mengambil posisi bertahan. Luan secara alami tidak akan menemui jalan buntu karena pertahanan lawan, dan segera mengambil inisiatif menyerang, memilih untuk menyerang orang di sebelah kiri. Sosoknya tidak terburu-buru ke depan dalam garis lurus, melainkan mengelak terlebih dahulu ke kiri, memberikan ilusi pada lawan bahwa ia akan diserang dari sisi ini, sehingga memaksa lawan untuk berbalik. Namun, Luan segera menghindar ke kanan, dan di saat yang sama, kedua tangannya terulur. Tangan kirinya memblokir kemungkinan serangan balik lawan, dan tinju kanannya langsung menuju ke sisi rusuk lawan yang terbuka. Ledakan Pukulan sederhananya langsung mengenai rusuk samping lawan hingga menyebabkan pakaian berlumuran darah itu meledak. Di saat yang sama, Luan berhenti dan dengan cepat berbalik, mengabaikan orang ini, dan segera menghadapi orang terakhir. Benar sekali, orang terakhir dari enam orang. Beberapa saat yang lalu, sebelum mereka berenang menyerang Luan, tidak ada dari mereka yang mengira akan menjadi seperti ini. Melihat pria bertopeng itu berbalik dan menghadapnya, hati orang terakhir bergetar, dan pikiran untuk melarikan diri benar-benar muncul di benaknya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan naluri bertahan hidupnya membuatnya ingin melarikan diri dari sini. Tapi bisakah dia benar-benar melarikan diri? Belum lagi dia tidak tahu di mana jalan keluarnya, bahkan jika dia tahu, kehormatan klan dan tatapan kelima rekan satu timnya tidak akan membiarkan dia melarikan diri seperti ini. Orang ini tidak mundur, dia dengan paksa memberi dirinya kepercayaan diri yang besar. Menghadapi musuh yang menyerangnya, dia tidak mundur, melainkan maju, mengaum dengan ganas dan menyerang Luan. Ah! Seolah bersorak untuk dirinya sendiri, orang ini bergegas menuju Luan. Namun, ini juga merupakan tanda ketidaktenangan, dan itu bahkan bukan ancaman bagi Luan. Dengan mudah menghindari gerakan kekuatan penuh lawan, Luan meninju rahang lawan dari bawah ke atas, lalu memutar ke punggung orang tersebut, dan meninju bagian belakang kepala lawan. Bang! Bang! Dua pakaian berdarah berturut-turut meledak, dan keduanya adalah pakaian kepala yang berdarah, menyebabkan seluruh pakaian kepala yang berdarah kehilangan stabilitas, dan semuanya meledak. 4.110 Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu kurang dari tiga nafas, dan enam orang rasroh dari klan teratas semuanya dikalahkan. Sebelumnya, jika seseorang memberitahu mereka berenam bahwa inilah hasilnya, bahkan jika mereka berenam kalah karena fisik mereka, mereka berenam akan mengejek dan tidak akan mempercayainya. Tapi kebenaran ada di depan mereka. Sekalipun mereka kesakitan dan tidak berani mempercayainya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tapi Luan tidak berhenti. Karena dia sudah bergerak dan menggunakan kemampuan pertarungan jarak dekat yang sebenarnya, dia tidak bisa membiarkan siapapun di sini pergi hidup-hidup. Kalau tidak, masalahnya tidak akan ada habisnya. Dia terus-menerus memukul rahang dan bagian belakang kepala orang terakhir. Faktanya, dia sudah memutuskan untuk membunuh. Jubah darah yang menutupi kepala musuh meledak, dan energi petir yang kuat bersentuhan dengan kepala yang hancur. Segera, daging di permukaan dibersihkan, memperlihatkan tengkorak putih pucat. Energi petir bahkan secara paksa meresap ke dalam organ, dalam tengkorak dan menyerang lautan kesadaran. Kesadarannya segera tersapu oleh energi petir yang kuat, dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat tengkorak putih yang terbuka, dia mengumpulkan kekuatannya lagi dan meninju bagian belakang kepalanya. Bang! Luan melancarkan pukulan keras, menyebabkan kepala musuh miring ke depan dengan sekuat tenaga. Seolah-olah kepala musuh telah dipenggal. Otot-otot di belakang leher musuh terkoyak seluruhnya. Sebuah celah besar segera muncul, memungkinkan energi petir dari luar melonjak ke organ dalam musuh melalui celah tersebut. Energi petir yang menembus tengkorak benar-benar berbeda dengan energi petir asli yang masuk ke kepala. Organ-organ tersebut tidak dapat menahan energi petir dari bentuk energi dan segera tersapu dan dihancurkan. Tanpa keberuntungan atau keraguan, orang ini tewas di tempat. Tubuhnya langsung jatuh ke depan, dan darah berceceran dalam bentuk energi. Lima orang lainnya melihat pemandangan ini dengan jelas, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mati! Benar-benar mati! Bukan karena mereka berenam belum pernah melihat hidup dan mati, tapi hidup dan mati orang lain. Hingga saat ini, orang-orang dari klan teratas belum ikut serta dalam perang. Kebanyakan dari mereka menyimpan kekuatan mereka, dan sejumlah kecil orang, seperti mereka, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan rahasia 90 ribu tahun. Dalam proses menjelajahi rahasia 90 ribu tahun, mereka dapat dengan mudah membunuh orang-orang di sungai bintang surgawi. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang-orang dari Rasroh, klan teratas akan memperkenalkan diri mereka dan tidak akan langsung menyerang. Bahkan jika mereka menyerang, mereka tidak akan membunuh terlalu banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah perang antara dua galaksi. Tak satu pun dari enam klan teratas akan menerima kenyataan bahwa begitu banyak korban telah terjadi di permukaan bahkan sebelum mereka bertarung satu sama lain. Alasan mengapa mereka berenam menyerang Luan adalah karena pihak lain belum melaporkan klannya. Lebih jauh lagi, mereka berenam telah menyimpulkan bahwa tidak mungkin dia berasal dari klan teratas. Dia seharusnya berasal dari klan kelas satu, jadi mereka membunuhnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kemampuan bertarung jarak dekat orang ini akan begitu kuat meskipun wilayah dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada mereka. Kematian rekannya membuat mereka langsung merasakan kehadiran kematian. Mereka merasa kematian akan menghampiri mereka. Kemungkinan besar mereka akan mengikuti jejak rekan satu timnya. Kelima orang yang terluka itu segera menyeret tubuhnya keluar kandang dan berkumpul menuju bosnya. Namun, begitu ada lubang besar di jubah darah, sangat sulit untuk memperbaikinya. Tak satu pun dari lima orang itu yang bisa sepenuhnya memperbaiki jubah darah. Tidak hanya tidak mungkin untuk memperbaikinya sepenuhnya, tetapi juga sangat sulit untuk mempertahankan kondisi jubah merah darah saat ini dan mencegah kesenjangan semakin lebar. Mempertahankan situasi saat ini telah menghabiskan banyak tenaga mereka. Setelah membunuh satu orang, Luan menoleh untuk melihat lima orang di belakangnya. Melihat pria bertopeng itu menoleh, mereka berlima gemetar. Meskipun tidak ada banyak waktu di antara mereka, mereka berlima terkejut dan benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Mereka tidak punya harapan untuk menang sama sekali. Bahkan jika salah satu teman mereka meninggal di depan mereka, mereka masih memiliki sejumlah kemarahan di hati mereka. Namun, mereka lebih memikirkan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mati di sini lagi, dan jika mereka melakukannya lagi, kondisi mereka tidak akan sebaik sebelumnya, dan tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan lawannya. Mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa lawan mereka hanya beruntung, jadi hanya ada satu cara tersisa untuk bertahan hidup. Perundingan. Siapa kamu? Di antara mereka berlima, bos tiba-tiba berbicara. Tangan kirinya mengepalkan lengan kanannya yang terluka sambil berteriak pada Luan, kita bisa bicara. Di bawah teriakan keras, pria bertopeng itu berhenti dan tidak terus menyerang mereka. Benar, Luan berhenti. Melihat lima orang tidak jauh di depannya, kelima orang ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Meskipun badan energi di sini telah menghabiskan banyak energinya, dia tidak terburu-buru. Padahal, dia memang ingin mendapat informasi dari kelima orang tersebut. Meskipun dia dapat memperoleh banyak informasi dengan membunuh mereka berenam dan mendapatkan cincin mereka, tidak semua informasi akan disimpan di dalam cincin tersebut. Kamu berasal dari klan mana? Luan bertanya langsung. Dia tidak bisa membuang waktu sekarang, jadi dia bertanya dengan cepat. Klan Ding. Pemimpin itu segera berkata, dan apa yang dikatakannya memang benar. Kenamnya berasal dari klan Ding, dan mereka memiliki banyak mata-mata di sungai bintang surgawi. Ketika salah satu mata-mata mendapat informasi tersebut, mereka segera datang dan membeli benda asing tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Namun, mereka tidak menyangka situasi akan berubah, dan situasi ada di depan mata mereka. Siapa yang mengirimu? Luan dengan cepat bertanya, apakah itu pemimpin klanmu, atau kamu hanya bekerja untuk seseorang di klan Ding? Perselisihan internal adalah hal yang normal bagi klan teratas. Sama seperti tuan muda klan Lu, Lu Lin, yang ingin memperebutkan posisi tuan muda, hal semacam ini juga bisa terjadi di klan lain. Pemimpin dari lima orang itu tidak ragu-ragu dan langsung berkata, kami bekerja untuk seluruh klan. Mendengar jawaban pihak lain, Luan sedikit mengernyit karena dia tidak melihat adanya kekurangan dalam nada dan keadaan pihak lain. Mungkinkah orang-orang ini benar-benar tidak bekerja untuk seseorang? Jika itu masalahnya, Luan bahkan lebih tertarik dengan informasi yang ada di tangan mereka, karena bekerja untuk klan berarti mereka akan memiliki lebih banyak informasi. Siapa namamu? Luan bertanya lagi. Ding Che, kata pemimpin itu. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Hati kelima orang itu menegang ketika mendengar ini, dan mereka semua menggelengkan kepala. Ding Che berkata, kita semua berada dalam situasi yang sama, dan kita semua terjebak di sini. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kami, kami tidak hanya tidak akan melanjutkan masalah Anda membunuh seseorang, tetapi kami juga akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Lalu, dia tersenyum dan berkata, bisakah kamu memaafkanku atas nama Klanding? Kami tidak bisa mewakili Klanding, tapi hanya Anda dan saya yang melihat semua yang terjadi di sini. Jika kami tidak mengatakan apa-apa, kami hanya akan mengatakan bahwa dia meninggal karena bahaya. Tentu saja, tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini. Luan menganggup dan berkata, kondisinya memang bagus. Dingce sangat senang dan langsung bertanya, apakah kamu setuju? Saya tidak setuju, kata Luan. Wajah Dingce dibalik topeng langsung membeku ketika mendengar ini, dan orang-orang di sekitarnya mengepalkan tangan mereka. Jelas sekali bahwa pihak lain sedang mempermainkan mereka. Benda asing ini milikku, dan informasi di tanganmu juga milikku. Luan memandang kelima orang itu dan berkata dengan ringan, maaf, tapi kalian semua akan mati di sini. Berderit. Kelima orang itu mengertakan gigi, dan wajah mereka dibalik topeng penuh amarah. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan teratas. Sudah menjadi batas bagi mereka untuk merendahkan martabat dan bernegosiasi dengan pihak lain setelah kematian rekannya. Mereka tidak dapat menerima bahwa pihak lain mempermainkan mereka seperti ini. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan musuh ini lagi. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret orang ini bersama mereka. membunuh. Dingce segera berteriak, bunuh orang ini meskipun kamu harus menghancurkan diri sendiri. Ya, empat orang di sampingnya juga sangat marah. Segera, mereka berlima menyeret tubuh mereka yang terluka dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Penghancuran diri. Bahkan tanpa pihak lain mengatakannya, dia tahu bahwa pihak lain pasti akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk mati bersamanya. Selain itu, meskipun mereka tidak dapat melepaskan seniroh keluar tubuh mereka dalam tubuh energi ini, penghancuran diri adalah kekuatan yang terbentuk di dalam tubuh mereka dan dapat digunakan. Jika mereka benar-benar menghancurkan diri sendiri di sebelahnya, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan fatal pada Luan. Namun, kekuatan guntur dan kilat di sini begitu kuat sehingga bisa menekannya hingga menjadi orang biasa. Bahkan jika mereka menghancurkan dirinya sendiri, Luan pasti tidak akan terbunuh selama dia berada lebih dari 10 kaki dari mereka. Jika jaraknya lebih dari 20 kaki, ledakan itu bahkan tidak akan merobek pakaian darahnya. Melihat 5 orang yang bergegas ke arahnya. Kecuali mereka berlima memilih mati sejak awal, Luan yakin dia bisa menghindari kehancuran diri mereka.